Cersil api di bukit menoreh jilid 50. Wajah Suandaru menjadi merah padam. Sambil bersungut-sungut ditatapnya wajah Agung Sedayu sejenak. Ketika ia melihat Agung Sedayu masih juga tersenyum, Suandaru bergumam, tidak. Aku tidak sedang sakit. Gurunya tidak segera menyaut. Kini dipandanginya wajah Agung Sedayu yang masih juga tersenyum. Benar, Guru. Adi Suandaru sedang sakit. Tetapi yang sakit bukan badannya. Gurunya menjadi tegang. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, ya Suandaru, kau sakit? Tetapi yang sakit bukan badanmu. Kini sadarlah Suandaru yang gemuk itu, bahwa gurunya pun agaknya telah dengan sengaja mengganggunya. Karena itu maka jawabnya, ya. Yang sakit bukan badanku. Tetapi ingatanku. Kiyai Gringsing dan Agung Sedayu pun kemudian tertawa, sedang Suandaru masih juga bersungut-sungut. Namun akhirnya Kiyai Gringsing berkata, baiklah. Kalau demikian biarlah Angger Suandaru berada di sini. Aku agak kurang menghiraukan perasaannya. Tetapi kini aku mengerti, bahwa memang sebaiknya anak Mas Suandaru tidak ikut serta. Ia memang perlu beristirahat sepekan dua pekan. Suandaru tidak menjawab. Ditatapnya wajah Agung Sedayu yang melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Angger Agung Sedayu akan pergi sendiri bersama pasukan kecil itu mengantarkan Kiyar Gajaya karena hal itu memang diperlukan, berkata Kiyai Gringsing kemudian. Baik guru, jawab Agung Sedayu. Namun tiba-tiba mereka berpaling ketika terdengar suara sekar mirah, aku akan ikut serta bersama kakang Agung Sedayu menggantikan kakang Suandaru di dalam pasukan itu. Kiyai Gringsing mengerutkan keningnya. Sekilas ia berpaling ke arah Kisumangkar, seolah-olah ia berkata, apakah kita akan dapat mengizinkannya? Kisumangkar pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Apakah kau perlu ikut bersamanya? Sumangkar bertanya. Ya, guru, jawab sekar mirah, kakang Suandaru merasa perlu untuk tinggal. Tetapi, berkata Kiyai Gringsing, aku menjadi bingung. Di mana aku harus berada? Aku tinggal di sini atau aku harus pergi bersama Agung Sedayu dan sekar mirah? Kenapa Kiyai harus pergi bersama aku dan kakang Agung Sedayu atau menunggui kakang Suandaru? Kiyai Gringsing tidak dapat segera menjawab. Tetapi ketika ia memandang wajah Kisumangkar, orang tua itu pun menganggukan kepalanya. Ia tahu bahwa Kiyai Gringsing memerlukannya. Adalah kurang bijaksana bahwa yang tua-tua membiarkan anak-anak muda itu tanpa pengawasan, justru mereka telah menyatakan diri mereka saling mengikat. Kiyai, berkata Kisumangkar kemudian, aku akan ikut bersama sekar mirah dan anggar Agung Sedayu. Kiyai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Dan agaknya anak-anak muda itu pun kemudian menyadari, kenapa orang-orang tua itu menjadi bingung untuk melepaskan mereka pergi berdua saja. Dengan demikian, maka meskipun dengan alasan yang lain, Kisumangkar turut serta bersama dengan Agung Sedayu dan sekar mirah di dalam pasukan kecil yang mengantarkan Kiyai Gringsing, Kiyai Gringsing pun tidak berkeberatan, bahwa kedua orang itu pun pergi bersama Agung Sedayu untuk membantu kesulitan yang mungkin timbul. Maka setelah pasukan kecil itu bersiap seluruhnya, mereka pun kemudian berangkat meninggalkan Induk Padukuhan. Agaknya rombongan kecil itu memang benar-benar telah menarik perhatian. Beberapa orang yang melihatnya segera memberitahukan kepada tetangga-tetangganya, bahwa sekelompok pasukan pengawal menoreh telah lewat mengantarkan Ki Arga Jaya. Hi, desis seseorang yang melihat pasukan itu, bukankah di antara mereka itu terdapat Ki Arga Jaya? Ya, Ki Arga Jaya, apakah ia akan dibawa ke tempat hukumannya yang baru mungkin, ia akan digantung di bawah puncang kembar? Tidak, seseorang menggeleng, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjalani hukuman. Mungkin ia akan dibebaskan. Bukankah Ki Arga Pati telah menyerukan pengampunan umum? Orang-orang itu pun saling berpadangan. Salah seorang yang tidak mau berteka-teki tiba-tiba berteriak, hi, akan dibawa ke mana orang itu? Hampir segenap isi rombongan kecil itu berpaling. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Apakah orang itu akan digantung di bawah puncang kembar teriak orang itu pula? Tidak seorang pun juga yang menjawabnya. Namun, pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh perasaan Ki Arga Jaya. Kini ia menyadari, betapa tanggapan rakyat menoreh kepadanya. Kepada perbuatan yang telah dilakukannya. Karena itu, maka kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Sebuah pengakuan yang mendalam telah menusuk-nusuk jantungnya. Apalagi ketika dilihatnya sawah-sawah yang kering dan tidak terpelihara. Di sana-sini para petani sedang sibuk memperbaiki parit sehingga mereka masih belum sempat menanami sawahnya yang memang tidak dapat dikerjakannya selama peperangan berkecamuk. Hatinya berdesir tajam ketika mereka melewati sebuah regol yang sudah menjadi abu dan belum sempat diperbaiki. Para pengawal terpaksa mendampingi Ki Arga Jaya ketika mereka melihat anak-anak muda yang berkumpul di ujung jalan padukuhannya itu berteriak, Ha, inilah salah seorang yang telah membakar regol kita. Bukan hanya regol kita, teriak yang lain, tetapi ia sudah membakar seluruh tanah perdikan menoreh. Terasa dada Ki Arga Jaya menjadi semakin pepat. Tetapi ia sudah menemukan pengakuan yang pasrah. Ia memang telah melakukan semua kesalahan itu, sehingga ia harus menelan kepahitan perasaan itu tanpa dapat mengelak lagi. Karena itu maka ia pun kemudian berjalan dengan kepala yang tetap tunduk. Seakan-akan ia tidak berani lagi memandang tanah perdikan menoreh yang porak-poranda itu. Apakah kita masih akan berjalan jauh tiba-tiba salah seorang pengawal berdesis? Pemimpin pengawal dan kawan-kawannya pun segera berpaling kepadanya. Sudah tentu ia tahu bahwa mereka masih akan berjalan beberapa lama lagi, melintasi beberapa buah bulak dan padukuhan. Kenapa bertanya pemimpin pengawal? Kenapa kita harus mengantarkannya pulang? Apakah orang itu belum pernah melihat jalan di daerah ini? Dada Arga Jaya berdesir. Ternyata bukan saja orang-orang di tepi-tepi jalan yang mengumpatnya. Bahkan di dalam pasukan pengawal ini pun terselip perasaan itu. Pemimpin pengawal itu pun menjadi berdebar-debar pula. Dugaannya ternyata tidak jauh keliru. Kalau perasaan itu berkembang, maka keadaan akan menjadi panas. Karena itu cepat-cepat ia menjawab, itu bukan persoalan kita. Kita mengemban perintah Ki Gede Menoreh, apapun alasannya. Ternyata usahanya untuk sementara berhasil. Pengawal itu tidak bertanya lebih lanjut, sedang orang-orang lain yang mulai dijalari oleh perasaan yang serupa, yang agaknya sudah mulai akan terangkat oleh pertanyaan seorang kawannya itu, menjadi terbungkam. Mereka menghormati kepala tanah perdikannya, sehingga mereka patuh menjalani tugas yang dibebankan kepada mereka. Mengantarkan Ki Arga Jaya dengan selamat sampai di rumahnya, kemudian mengawal rumah itu untuk sementara sampai petugas yang akan menggantikan mereka datang. Dalam pada itu, di balik gerumbul-gerumbul liar agak di tengah-tengah sawah yang tidak terpelihara, beberapa orang melihat iring-iringan itu dengan wajah yang tegang. Salah seorang daripadanya adalah seorang anak laki-laki yang masih sangat muda. Kemana mereka akan pergi salah seorang dari mereka itu berdesis. Ini adalah suatu pameran kebaikan hati Ki Arga Pati. Mungkin ini adalah satu dari sekian banyak orang yang diampuninya dalam rangka pengampunan umum yang telah diteriakan oleh kepala tanah perdikan yang nyaris terbunuh itu. Anak yang masih sangat muda yang ada di antara mereka tidak segera dapat menyambung pembicaraan kawan-kawannya. Ia melihat bahwa di antara rombongan itu adalah ayahnya. Bukankah itu Ki Arga Jaya desis seorang kawannya? Anak muda itu mengangguk. Agaknya ayah akan diantarkan pulang, desisnya. Pulang? Atau mungkin ke suatu tujuan yang tidak diketahui. Jalan ini adalah jalan pulang. Mungkin ayah telah mengucapkan sumpah untuk tetap setia kepada Ki Gede. Atau janji-janji yang lain. Mungkin. Mungkin juga Ki Arga Jaya akan menjadi alat yang baik untuk menangkap kita. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Dan kawannya berkata seterusnya, Aku tidak mengira bahwa Ki Arga Jaya akan bersedia melakukannya. Apakah kau yakin bahwa ayah akan berbuat demikian lalu apalagi? Apakah ayah tidak sedang dibawa ke suatu tempat untuk menjalani hukuman aku sependapat dengan kau? Jalan ini adalah jalan pulang bagi Ki Arga Jaya, anak muda itu terdiam. Kita mengangkat senjata justru karena kita membela pendirian Ki Arga Jaya, si Danti, dan kita Mbakwadi. Aku menaruh hormati yang tinggi kepada si Danti yang memilih mati dari segala keadaan yang lain. Ia tidak menyerah meskipun ia berhadapan langsung dengan Ki Arga Pati, yang meskipun orang itu adalah ayahnya sendiri. Itu adalah suatu sikap yang jantan. Anak muda itu menjadi tegang. Tetapi Ki Arga Jaya memilih jalan lain. Persetan orang itu, geram anak muda itu, aku akan memilih jalan seperti kakang si Danti, meskipun ia adalah ayahku sendiri. Tetapi ayah sudah hingkar pada perjuangan kita. Kita sudah terlanjur menyingsingkan lengan baju kita. Kini ayah menyerahkan diri seperti seorang pengecut. Kita akan berhenti bertempur kalau kita sudah mati. Seandainya kita menyerah sekalipun, apakah jaminannya bahwa kita akan benar-benar diampuni seperti Ki Arga Jaya? Seandainya Ki Arga Jaya tidak akan dipergunakan sebagai alat untuk menjerat kita, aku kira Arga Pati tidak akan bersikap begitu lunak kepadanya. Kita akan memilih waktu. Aku mengenal halaman rumahku dengan baik. Pasti jauh lebih baik dari pengawal-pengawal yang bodoh itu, sehingga meskipun halaman rumah itu dijaga, aku pasti akan dapat memasukinya. Kita tidak akan ingkar pada perjuangan yang sudah kita letakkan. Kalau kita tidak berputus asa, maka lambat laun kita akan mendapat pengikut pula. Kita harus menumbuhkan ketidakpuasan rakyat kepada keadaan yang berkembang kemudian. Aku akan pulang pada suatu saat, desi sanak muda itu, aku akan menemui ayah di rumah. Kalau ayah berkeras hati, apa boleh buat? Kakang Sidanti juga mati di tangan ayahnya. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Sidanti mati dibunuh adiknya selagi ia beradu di hadapan ayahnya, itu tentu sudah diatur sebelumnya. Mereka pun kemudian terdiam sejenak. Mereka memandang iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin jauh. Persetan dengan mereka, anak muda itu menggeram pula, akan datang saatnya kita menuntut. Ya, kita yang sudah dikorbankannya, kemudian ditinggalkannya dalam keadaan yang sulit ini. Sekelompok orang-orang itu pun masih memandangi iring-iringan itu untuk sejenak. Namun kemudian mereka segera bergeser dan menghilang di antara tetanaman liar yang tumbuh di sana-sini. Mereka sudah berketetapan untuk membalas sakit hati mereka yang mereka tanggungkan selama ini. Kekalahan yang bertubi-tubi dan apalagi kini mereka, merasa tidak berharga sama sekali. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk dapat sekedar mengobati sakit hati itu adalah melakukan kekerasan. Siapapun korbannya. Dan kini mereka telah menemukan sasaran yang menggairahkan. Ki Arga Jaya yang telah mereka anggap berkhianat. Ki Arga Jaya sendiri merasa bahwa ia memang berada di dalam keadaan yang sulit. Ternyata Ki Arga Pati bukan hanya sekedar ingin mengawasinya, tetapi kecemasan kepala tanah perdikan itu kini benar-benar dapat dirasakannya. Tetapi ternyata bahwa di dalam lingkungan para pengawal sendiri ada orang-orang seperti yang dicemaskannya itu, meskipu agaknya pemimpin pengawal telah menunjukkan sikapnya yang baik. Demikianlah iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Ki Arga Jaya. Tetapi semakin banyak pula mereka melihat wajah-wajah yang tidak puas dan bahkan memancarkan dendam di hati mereka. Dengan hati yang berdebar-debar Ki Arga Jaya kemudian memasuki regol padukuhannya. Iring-iringan itu berhenti sejenak di depan regol karena para pengawal padukuhan itu ingin mendengar keputusan Ki Arga Pati tentang adiknya itu. Ki Arga Jaya sudah diampuni kesalahannya, seperti juga orang-orang lain yang mendengar seruan Ki Arga Pati, pemimpin rombongan pengawal yang mengantarkan Ki Arga Jaya itu menelaskan. Pemimpin pengawal padukuhan itu memandang Ki Arga Jaya dari ujung kakinya sampai keikat kepalanya, seakan-akan belum pernah melihat sebelumnya. Dengan nada yang kecut ia bertanya, benarkah begitu Ki Arga Jaya? Ki Arga Jaya merasakan nada yang pahit itu menyentuh perasaannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga. Sambil nengangguk ia menjawab, ya demikianlah agaknya. Apakah Ki Arga Jaya tidak memegang tekat perlawanan seperti si Danti yang mati oleh adiknya sendiri? Aku mengalami perkembangan tanggapan terhadap keadaanku dan keadaan tanah ini. Ini adalah sikap yang membuat aku dimaafkan oleh kakang Arga Pati. Ternyata si Danti agak lebih jantan dari Ki Arga Jaya. Ia mati menggenggam tanggung jawab. Aku mengalami perkembangan perasaan, pikiran, dan tanggapan. Ini adalah pertanda bahwa aku masih hidup, seperti orang-orang lain pula. Kadang-kadang keputusan yang telah dibuat hari ini akan disesali di keesokan harinya. Huh, kau memang pandai menyusun kalimat-kalimat itu. Tetapi kau bagi kami tidak lebih dari seorang pengecut. Ki Arga Jaya tidak menjawab. Ia harus menerima penghinaan yang langsung menusuk jantungnya itu. Pemimpin pengawal yang mengantarkannya pun tidak menyaut. Ia menyadari keadaan yang sedang dihadapinya. Kalau ia ikut campur dalam pembicaraan itu, maka suasananya tidak akan menjadi semakin baik. Karena itu ia telah membatasi dirinya untuk membiarkan Ki Arga Jaya menjawab sendiri pertanyaan itu selama pembicaraan itu tidak berbahaya bagi segala pihak. Bukankah sekarang kau akan pulang ke rumahmu? Tanya pemimpin pengawal itu. Ya, jawab Ki Arga Jaya. Tiba-tiba pemimpin pengawal itu menyingkir sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam. Silahkan, tuanku. Sekali lagi dada Ki Arga Jaya berdesir. Tetapi sekali lagi ia harus menelan penghinaan itu. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanannya. Yang menarik perhatian bagi para pengawal bukan saja Ki Arga Jaya, tetapi seorang gadis yang ada di dalam iring-iringan itu. Siapakah gadis itu desis salah seorang dari mereka? Yang lain menggelengkan kepalanya, aku pernah melihatnya di rumah Ki Arga Pati. Mungkin gadis itu kawan pandan wangi dari daerah lain, atau mungkin masih ada hubungan keluarga dengannya. Gadis itu datang dari sangkal putung, berkata yang lain. Gadis itu adalah adik gembala muda yang gemuk, yang ikut membantu kita menumpas pemberontakan si danti. Dari mana kau tahu? Semua orang mengetahuinya, aku tidak tahu. Kau memang selalu ketinggalan. Kawannya mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berdesis, kenapa ia ikut bersama iring-iringan ini? Entahlah. Aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan kepadanya. Mungkin ia memang mencari aku. Huh, sebaiknya sekali-sekali kau melihat bayangan wajahmu di dalam air. Kau akan tahu bahwa kau sama sekali tidak terbentuk. Mereka terdiam ketika mereka melihat pemimpin pengawal di padukuhan itu berjalan di depan mereka sambil bersungut-sungut. Ia masih menyesaliki Arga Jaya yang telah membakar tanah perdikan ini dan meninggalkan bekas yang sukar untuk dihapuskan. Sekarang, agaknya ia telah dibebaskan dari segala tuntutan. Tetapi ternyata pemimpin pengawal itu kemudian berhenti. Di tatapnya para pengawal yang sedang berbicara itu. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa gadis sangkal putung yang bernama Sekar Mirah itu ada pula di dalam rombongan ini? Pengawal-pengawal itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Salah seorang dari mereka menjawab. Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia melanjutkan langkahnya. Hi, ada juga perhatiannya kepada gadis itu, desis salah seorang dari mereka. Kawannya tidak menjawab. Dipandanginya saja langkah pemimpin pengawal itu. Kemudian mereka pun saling berpandangan satu sama lain. Tetapi mereka tidak berbicara apapun lagi. Sementara itu, Ki Arga Jaya bersama para pengawal yang mengantarkannya menjadi semakin dekat dengan halaman rumahnya. Namun ternyata Dada Arga Jaya menjadi kian berdebar-debar. Rumah itu baginya serasa menjadi asing. Di rumah itulah ia mula-mula bersama si Danti dan Ki Tambakwadi merencanakan perlawanan. Pengawal-pengawal yang tinggal di sekitar rumahnya adalah inti dari pasukannya. Apalagi ketika si Danti menunjukkan beberapa kelebihannya bersama gurunya, maka seakan-akan semakin yakinlah perjuangan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian berdatanganlah orang-orang dari luar telatah menoreh yang akan ikut serta di dalam pertarungan antara keluarga itu. Meskipun Ki Arga Jaya sadar bahwa mereka tidak akan lebih baik dari perampok-perampok yang melihat medan yang lunak di dalam kemelutnya peperangan, namun Arga Jaya, si Danti, dan Ki Tambakwadi merasa bahwa pada akhirnya mereka akan dapat menguasai orang-orang itu. Ternyata bahwa pergeruh mereka semakin lama menjadi semakin besar, sehingga mereka berhasil merebut padukuhan induk dan mendesak Ki Arga Pati. Tetapi akhir dari semuanya itu adalah seperti yang disaksikannya kini. Kuburan yang menjadi semakin padat, sawah yang terbengkelai dan permusuhan yang tersebar di mana-mana. Ki Arga Jaya seakan-akan tersedar dari lamunannya ketika ia sampai di muka rego rumahnya. Terasa dadanya berdesir tajam sekali. Rumah yang ditinggalkannya beberapa saat itu menjadi seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Kotor, sepi, dan pintu peringgitan yang tertutup rapat. Tiang-tiang pendapa yang tegak kaku itu bagaikan tubuh-tubuh yang tegang menunggu berakhirnya masa yang pahit. Kita sudah sampai, desis pemimpin pengawal itu, kami persilahkan Ki Arga Jaya masuk bersama tamu-tamu itu. Kami akan mengawal di halaman depan dan halaman belakang. Ki Arga Jaya menjadi termangu-mangu. Tetapi ia sadar bahwa yang disebutnya sebagai tamu-tamunya adalah Agung Sedayu, Sekar Mirah, dan Burunya. Kenapa mereka ikut kemarikatannya di dalam hati, meskipun ia menyadari bahwa mereka harus membantu pemimpin pengawal apabila ia menghadapi kesulitan. Silahkan, pemimpin pengawal itu mengulangi. Terima kasih, Sahub Targa Jaya. Kemudian kepada Agung Sedayu, Sekar Mirah, dan Sumangkarya berkata, Marilah, aku persilahkan kalian melihat-lihat rumah yang menjadi seperti tanah pekuburan ini. Tetapi Agung Sedayu menyahut, aku akan berada di antara para pengawal, karena aku merupakan bagian dari mereka selagi aku berada di tanah perdikan menoreh. Ki Arga Jaya mengerutkan keningnya. Dan Agung Sedayu berkata selanjutnya, Silahkanlah Ki Sumangkar dan kau Sekar Mirah. Kawanilah Ki Arga Jaya yang barangkali akan menjadi kesepian. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Dipandanginya muridnya sejenak, lalu katanya kepada Agung Sedayu, Baiklah, aku dan Sekar Mirah akan mengawani Ki Arga Jaya. Maka ditinggalkannya Agung Sedayu bersama para pengawal di luar. Ki Sumangkar mengerti, bahwa Agung Sedayu memang ditugaskan untuk mengawani pemimpin pengawal yang mungkin pada suatu saat akan mengalami kesulitan dari anak buahnya sendiri. Dikawani oleh Ki Sumangkar dan Sekar Mirah, Ki Arga Jaya pun kemudian naik ke pendapa. Seperti orang asing ia memandang ke sekitarnya dengan berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Tiba-tiba saja tangannya menjadi gemetar ketika ia merabah pintu peringgitan yang tertutup. Perlahan-lahan Ki Arga Jaya mengetuk pintu rumahnya. Sekali, dua kali. Tetapi ia tidak mendengar jawaban. Ketukan itu pun semakin lama menjadi semakin keras. Namun masih belum juga terdengar jawaban. Ki Arga Jaya menjadi gelisah. Apakah istriku tidak di rumah ia bertanya kepada diri sendiri? Tetapi ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya lah Ki Arga Jaya tidak mengetahui bahwa istrinya benar-benar sudah berada di puncak ketakutannya. Setiap kali pintu diketuk, maka setiap kali hatinya serasa tersayat. Kalau ia membukakan pintu, maka yang ditemuinya adalah orang-orang yang selalu menggetarkan perasaannya. Kadang-kadang para pengawal tanah perdikan, muncul dengan senjata terhunus sambil menggeram, aku melihat seseorang bersembunyi di rumah ini. Tanpa menunggu jawabnya, para pengawal itu pun langsung memasuki rumahnya dan menggeledah setiap sudut. Tetapi karena tidak diketemukan sesuatu, mereka pun pergi sambil bersungut-sungut. Namun di saat lain, yang tiba-tiba saja menyusup masuk pada saat pintu dibuka adalah sisa-sisa orang-orang suaminya. Dengan kasar mereka minta persediaan apa saja yang ada. Katanya, anak mulah yang memerlukan semua itu. Dengan demikian maka perasaan perempuan yang menjadi semakin tua itu bagaikan nilalang yang diombang ambingkan oleh angin prahara. Tanpa pegangan. Kini setiap ketukan pintu terasa bagaikan pisau yang menyengat jantungnya. Karena itu, maka ia tidak lagi berani bangkit dari amben bambu di ruang dalam. Kalau aku tidak membuka pintu itu, mereka pasti akan mengelilingi rumah ini, desisnya. Dan perempuan itu memang membiarkan pintu samping rumahnya tetap terbuka. Siang dan malam. Ia tidak perlu lagi membuka pintu, seandainya laki-laki yang kasar dari pihak manapun juga ingin memasuki rumahnya. Namun Ki Arga Jaya tidak mengetahui bahwa pintu samping itu terbuka. Karena itu ia pun mengetuk semakin lama semakin keras. Nyai Arga Jaya yang mendengar ketukan itu pun menjadi gelisah pula. Orang-orang yang biasa datang ke rumahnya sudah mengetahui bahwa pintu sebelah selalu terbuka. Tetapi Nyai Arga Jaya masih tetap duduk di tempatnya. Dicobanya untuk menduga-duga siapakah kira-kira yang telah mengetuk pintunya itu semakin lama justru menjadi semakin keras. Mungkin para pengawal padukuhan ini baru saja diganti dengan orang-orang baru, katanya di dalam hati, mereka masih belum tahu bahwa pintu di sebelah selalu terbuka. Nyai Arga Jaya menjadi ragu-ragu sejenak. Namun akhirnya ia memutuskan, biar sajalah. Kalau mereka mau memecah pintu, biarlah pintu itu dipecah. Kalau salah seorang dari mereka sempat menengok ke samping, mereka pasti akan melihat pintu terbuka. Ki Arga Jaya yang sedang mengetuk pintu itu pun menjadi gelisah pula. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, apakah rumah ini benar-benar sudah kosong? Tetapi ia tidak berani membenarkan angan-angannya itu. Tidak, ia membantah sendiri di dalam hatinya pula, istriku pasti masih berada di rumah ini. Karena itu, maka sekali lagi ia mengetuk semakin keras. Kali ini ia memanggil istrinya dengan suara yang gemetar, Nyai, nyai. Apakah kau tidak ada di rumah? Ternyata suara itu didengar oleh Nyai Arga Jaya. Semula ia tidak dapat mengenal lagi suara itu. Namun lambat laun, warna suara yang semula kabur itu, menjadi semakin lama semakin jelas di depan mata hatinya. Nyai, nyai. Tiba-tiba Nyai Arga Jaya menjadi berdebar-debar. Ia tidak percaya lagi pada pendengarnya yang sudah terlampau sering keliru. Namun demikian, suara ini terlampau menarik baginya, sehingga dipasangnya pendengarannya baik-baik. Nyai, nyai. Terasa darah perempuan tua yang sudah hampir memeku itu menjadi hangat kembali. Kini ia mulai berpengharapan, bahwa ia tidak salah lagi dengan pendengarannya kali ini. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan selangkah-selangkah mendekati pintu. Dengan suara parau tiba-tiba saja ia bertanya, Siapa di luar? Jawaban itu telah menyentuh perasaan Ki Arga Jaya, sehingga dengan serta merta ia menjawab, Aku, nyai. Arga Jaya. Dada perempuan tua itu berdesir. Tetapi ia tidak segera yakin akan pendengarannya. Sekian lama ia mengalami kekecewaan. Dan kali ini ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia benar-benar mendengar suara itu? Aku, nyai. Bukakan pintu. Kini nyai Arga Jaya menjadi semakin yakin, bahwa yang didengarnya itu adalah suara suaminya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia pergi ke pintu peringgitan. Dengan tergesa-gesa pula dilontarkannya selarak, sehingga suaranya berderak-derak di lantai. Dengan serta merta, perempuan itu membuka daun pintu. Namun hampir saja ia menjadi pingsan ketika yang berdiri di hadapannya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal. Sumangkar. Oh, terdengar ia mengeluh, apalagi yang akan datang di rumah ini. Namun sebelum ia kehilangan tenaganya, terasa daun pintu itu terdorong ke samping. Ketika pintu itu terbuka lebar, barulah ia melihat orang-orang lain yang berdiri di luar. Seorang gadis muda dan seorang laki-laki yang pucat. Kakang. Kakang Arga Jaya. Benarkah ya, Nyai? Aku Arga Jaya. Oh, tiba-tiba perempuan itu memekik sambil berlari ke arah suaminya. Akhirnya kau pulang juga. Ki Arga Jaya memeluk istrinya yang menangis. Ia tidak menghiraukan lagi siapa saja yang ada di tempat itu. Tetapi ia ingin menumpahkan segala macam kepahitan, kepedihan, dan berbagai perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Lewat air matanya yang seperti terperas dari pusat jantungnya, Nyai Arga Jaya menangis sejadi-jadinya. Ki Arga Jaya dapat mengerti, betapa berat penderitaan yang dialami oleh istrinya saat ia tidak ada di rumah. Pasti tidak kurang pedihnya dari yang dialaminya sendiri. Sudahlah, Nyai, Ki Arga Jaya berusaha menenderamkan hati istrinya itu, kita mempunyai dua orang tamu. Tetapi Nyai Arga Jaya seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu. Ia masih belum puas menumpahkan segala macam perasaan yang selama ini menyumbat dadanya. Ki Sumangkar hanya dapat menundukkan kepalanya, sedang Sekar Mirah melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Betapa keras hatinya, tetapi ia pun seorang gadis, sehingga terasa matanya menjadi panas mendengar tangis Ki Arga Jaya yang memelas. Seperti kepada si Danti, kebencian Sekar Mirah kepada Arga Jaya pun pernah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Namun melihat keadaannya, ia tidak dapat mempertahankan perasaannya itu. Seperti pada saat ia melihat mayat si Danti terbujur di lantai bermandi darah, maka kini ia menjadi imbah hati melihat pertemuan dua orang tua yang telah mengalami kepahitan hidup masing-masing. Sudahlah, Nyai, Arga Jaya masih berusaha menenteramkan hati istrinya meskipun tenggorokannya sendiri serasa tersumbat. Anakmu, Kakang, desis perempuan itu. Bagaimana dengan anak itu? bertanya suaminya. Ia masih belum kembali. Sama sekali? Ya, sama sekali. Tetapi aku memang pernah melihatnya, hanya seperti bayangan hantu yang tampak sekejap lalu menghilang lagi. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia pun bertanya, dengan siapa kau tinggal di rumah ini? Dengan perempuan tua itu, pemomong anakmu. Ki Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya, ia masih di sini? Ia mengawani aku dalam keadaan apapun, di mana ia sekarang? Ia berada di rumah belakang. Jarang-jarang sekali ia masuk ke dalam kalau aku tidak memanggilnya. Ki Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kini dihadapinya keluarganya yang porak-poranda seperti tanah perdikan menoreh ini pula. Dengan demikian ia menjadi semakin menyadari, bahwa akibat dari sikap yang keras yang telah menyalakan api peperangan di tanah ini benar-benar tidak bermanfaat bagi siapapun. Mereka pun kemudian bersama-sama duduk di atas sebuah amben yang besar di ruang dalam. Seperti halamannya, maka rumah itu pun seakan-akan sama sekali tidak berpenghuni. Kotor dan tidak terawat. Maaf, desis Nyai Arga Jaya, kami tidak dapat menerima kalian dengan kera yang lebih baik. Ki Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab, Tidak apa, Nyai. Di dalam masa-masa seperti ini, kita tidak akan dapat menuntut terlampau banyak. Kita harus memahami keadaan. Tetapi rumah ini benar-benar menjadi rumah hantu. Ki Sumangkar tersenyum. Aku sudah terbiasa berada di tengah-tengah peperangan. Ki Arga Jaya mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba sorot matanya seakan-akan bertanya tentang laki-laki tua yang mengawani Sekar Mirah itu. Maksudku, dengan serta merta Sumangkar menyambung, aku sudah sering mengalami masa-masa yang pahit. Aku melihat bergesernya kekuasaan dari denak ke pajang. Kemudian pergolakan yang seakan-akan tidak ada henti-hentinya antara Payang dan Jipang. Dengan demikian, aku dapat banyak melihat akibat dari peperangan. Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Perang itu pasti lebih dasyat dari yang kita alami di ini. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Terkenang olehnya sekilas, betapa ia tinggal di hutan-hutan dan di pategalan-pategalan yang terbengkelai, pada saat ia mengikuti pasukan Toh Pati yang sudah kehilangan arah perjuangannya. Katanya di dalam hati, perang itu di mana-mana sama. Yang menimbulkan kematian, kekerasan, dan penyimpangan dari sifat-sifat kemanusiaan yang wajar. Sejenak Sumangkar menundukkan kepalanya. Arga Jaya hanyut ke dalam suatu kenangan yang menebarkan. Ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Nyai Arga Jaya berdiri sambil berkata, Maaf, aku akan ke dapur sejenak. Jangan menjadi sibuk karena kedatangan kami, jawab Sumangkar. Nyai Arga Jaya menarik nafas, Hanyailah yang akan dapat aku sediakan untuk menjamu tamu-tamu kami sekarang. Itu sudah cukup. Dan anggaplah bahwa kami sama sekali bukan tamu. Kami akan tinggal di sini beberapa hari. Hi, Nyai Arga Jaya terperanjat. Kemudian dia tatapnya wajah suaminya, seolah-olah ia minta pertimbangan. Ya, berkata Ki Arga Jaya, Mereka datang bersama sepasukan kecil pengawal, Mengawani aku di perjalanan. Mereka akan tinggal di sini untuk beberapa lama, Untuk melindungi aku dan keluargaku dari dendam yang mungkin tumbuh di pihak-pihak Yang terlibat dalam pertengkaran di atas tanah perdikan ini. Tetapi, Nyai Arga Jaya tidak melanjutkan kata-katanya. Ki Arga Jaya ternyata menangkap kegelisahan di dalam hati istrinya. Katanya, kita tidak usah malu mengatakan, Bahwa kita tidak akan dapat menjamu mereka selama mereka ada di rumah ini. Bukankah begitu? Perempuan itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun menganggukan kepalanya. Bukan tanggungan kita, Nyai, berkata Ki Arga Jaya kemudian. Mereka akan mendapat langsung mereka dari dapur-dapur yang khusus dibuat Untuk anggauta-anggauta pengawal yang bertugas di seluruh tanah perdikan ini. Perempuan itu mengangguk-angguk pula. Tetapi kini ditatapnya wajah kedua orang tamunya itu. Dan agaknya Ki Arga Jaya pun menangkap maksudnya. Katanya, kedua tamu kita ini pun akan mendapat bagian dari mereka. Nyai Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Sokurlah. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Keadaanku sudah terlampau parah. Aku hanya mempunyai persediaan yang sangat terbatas. Itu pun aku dapatkan dengan susah payah. Perempuan tua pemomong anakmu itulah yang mencari untuk kami di sini, Dengan menukarkan macam-macam barang yang ada dengan beras dan jagung. Ki Arga Jaya mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin menyadari kepahitan hidup istrinya selama ini. Kami berdua jangan menjadi beban yang membuat Nyai terlampau sibuk, Ulang sumangkar kemudian. Kami sudah mendapat bagian kami di antara pasukan pengawal. Tetapi hanya karena kami termasuk orang-orang yang agak lain dari Anggauta pengawal yang lain, Maka kami telah dipersilahkan masuk ke dalam rumah ini oleh Ki Arga Jaya. Nyai Arga Jaya menjadi heran, Dan bahkan Ki Arga Jaya pun bertanya-tanya di dalam hatinya, Apakah kelainan itu? Dan Ki Sumangkar pun meneruskan, Perbedaan itu adalah, Karena aku adalah seorang tua yang barangkali tidak lagi dapat berbuat terlampau banyak seperti anak-anak muda, Sedang anakku ini adalah seorang gadis. Ki Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil mengusap keningnya ia berkata, Aku sudah menjadi bingung, Karena aku tidak dapat melihat kelainan itu. Justru sekarang aku baru menyadari akan hal itu. Aku hanya menganggap bahwa kalian adalah tamu-tamu kami. Tamu-tamu tanah perdikan menoreh. Ki Sumangkar tersenyum. Katanya, Karena itu, silahkan Nyai duduk saja di sini. Kita dapat berbicara tentang banyak hal yang kita alami masing-masing selama ini. Terima kasih, Tetapi aku akan merebus air. Nyai Arga Jaya pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Yang tinggal adalah Sumangkar, Sekar Mirah, dari Arga Jaya. Namun sejenak mereka hanya saling berdiam diri, Meskipun di dalam dada masing-masing menggelepar berbagai masalah yang sedang mereka hadapi di saat-saat yang akan segera datang. Dalam pada itu, Para pengawal segera mencari tempatnya masing-masing tanpa menunggu Ki Arga Jaya. Mereka seakan-akan mengerti, bahwa Ki Arga Jaya tidak akan sempat menunjukkan tempat bagi mereka. Karena itu sebagian dari mereka pun segera naik ke pendapa, dan yang lain duduk-duduk di serambi gandok. Apakah di sini tidak ada selembar tikar pun desis salah seorang pengawal. Yang lain, yang duduk di tangga mengerutkan keningnya. Katanya, huh, di sini kita akan mengalami kejemuan selama beberapa hari. Beberapa hari? Ya. Apakah kau sangka nanti sore kau dapat pulang ke rumah istrimu kawannya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam? Kalau tidak ada tikar di sini, kita akan tidur di lantai. Tidak. Aku akan mencari belarak, dan aku akan membuat ketepe. Apa bedanya dengan tikar? Kawannya tidak menyaut. Sambil menguap ia bersandar pada sebuah tiang. Tetapi sejenak kemudian digeleng-gelengkannya kepalanya. Desisnya, aku sudah mulai mengantuk. Persetan dengan Ki Arga Jaya. Biar saja kalau orang ini dirampok rakyat seperti macan di alun-alun. Apakah keberatannya? Mungkin karena ia adik Ki Arga Pati. Tetapi ia sudah melawan kakaknya itu. Apalagi yang harus disayangkan? Tidak seorang pun yang menjawab. Namun wajah-wajah mereka telah membayangkan kelesuan. Sejak perang berkecamuk, para pengawal itu seakan-akan belum pernah beristirahat sepenuhnya. Setiap kali mereka masih harus bergilir menjaga daerah-daerah yang terpencil. Dan kini mereka harus mengawal orang yang telah membakar tanah perdikan ini menjadi abu. Namun perintah yang mereka terima harus mereka kerjakan. Betapapun beratnya, mereka harus melakukannya di halaman yang kotor dan menjemukan itu pula. Dengan hati yang berat mereka harus mendengarkan nama mereka disebut oleh pimpinan mereka untuk berjaga-jaga pada waktu-waktu tertentu, berganti-gantian di depan regol halaman dan di bagian belakang rumah itu. Kita mencari tikar di gerbang padukuhan ini. Barangkali para pengawal di sana mempunyai kelebihan, berkata salah seorang dari antara pengawal itu. Aku mengantuk sekali. Nanti malam aku bertugas. Sekarang aku akan tidur. Carilah. Kalau ada, aku ikut tidur. Tetapi yang lain berkata, aku akan bertanya kepada Ki Arga Jaya, Apakah di rumah ini tidak ada tikar sama sekali, meskipun tikar lama? Demikianlah, maka para pengawal itu pun mulai menempatkan dirinya. Tanpa dipersilahkan oleh Ki Arga Jaya yang masih belum mapan benar meskipun di rumah sendiri, para pengawal itu mencari tempatnya masing-masing. Mereka mencari sendiri tikar di rumah itu. Ternyata mereka masih menemukan beberapa helai dan bahkan ada di antaranya yang masih baru. Di antara para pengawal itu adalah Agung Sedayu yang selalu dibawa berbincang oleh pimpinan pengawal itu, sementara Sumangkar dan Sekar Mirah yang menjadi tamu Ki Arga Jaya itu mendapat tempat di ruang dalam. Bilik kami terlampau kotor, berkata Nyai Arga Jaya, sehingga malam ini masih belum dapat dipergunakan. Sudahlah, sahut Sumangkar, biarlah aku tidur di amben ini bersama-sama dengan Ki Arga Jaya, sedang Sekar Mirah dapat saja tidur di sembarang tempat di dalam rumah ini. Biarlah ia tidur di dalam bilik yang sering aku pergunakan sehari-hari. Aku akan tidur di bilik sebelah, berkata Nyai Arga Jaya. Dimanapun aku dapat tidur, berkata Sekar Mirah. Demikianlah sambil minum dan makan ubi rebus mereka mencoba untuk berbicara wajar, meskipun kadang-kadang terasa juga pembicaraan mereka membeku. Sekar Mirah yang sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah itu, tanpa perasangka apapun kemudian memasuki bilik yang diperuntukkan baginya. Bilik Nyai Arga Jaya. Ketika malam pun kemudian turun, menyelubungi pedukuhan itu maka masing-masing segera mengambil tempatnya untuk beristirahat. Ki Sumangkar dan Ki Arga Jaya mempergunakan amben besar di ruang tengah, sedang Nyai Arga Jaya tidur di bilik di sebelah bilik Sekar Mirah, meskipun masih belum bersih benar. Dalam pada itu, serombongan orang-orang yang benar-benar sudah tidak dapat berpikir jernih, masih berusaha mendekati rumah Ki Arga Jaya. Mereka itu justru dipimpin oleh seorang anak muda, putera Ki Arga Jaya sendiri. Aku harus dapat bertemu dengan ayah dan ibu malam ini, berkata anak muda itu. Berbahaya sekali, desis kawannya, kenapa kita tidak menunggu kesempatan lain yang lebih baik? Terlampau lama. Aku kira pengawal-pengawal itu akan tetap berada di rumah itu untuk beberapa hari. Tetapi tidak di hari pertama, kawannya masih mencoba meyakinkan. Mereka masih segar, dan mereka masih berada di puncak kewaspadaan. Sudah aku katakan, aku mengenal halaman rumah itu lebih baik dari siapapun. Tidak seorang pun yang mengetahui lubang di atap rumah itu. Aku dapat masuk lewat lubang itu langsung ke bilik dalam. Tetapi seluruh halaman diawasi oleh para pengawal. Mereka tidak akan dapat melihat segala sudut. Mereka tidak akan melihat jalur yang telah dibuat di balik-balik gerumbul di halaman samping di antara pagar batu dan lumbung yang kosong itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjadi cemas, bahwa kali ini mereka tidak akan dapat lolos lagi. Di siang hari pun beberapa orang di antara kita berhasil melepaskan diri dari pengawal-pengawal yang bodoh itu. Apalagi malam yang gelap seperti ini. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Namun sorot meti mereka masih juga dapat memancarkan kecemasan. Meskipun mereka selama ini seakan-akan sudah tidak berperhitungan lagi, namun untuk memasuki halaman itu pada malam pertama. Dari kehadiran Ki Arga Jaya, merupakan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Apakah kalian takut tiba-tiba anak muda itu bertanya? Bukan, bukan karena takut, jawab salah seorang kawannya, tetapi kita masih dapat berbuat banyak. Kenapa kita harus membunuh diri? Huh, kalian memang sudah menjadi pengecut. Kalau kalian memang tidak berani masuk, biar aku sajalah yang memasuki halaman rumah itu. Sudah aku katakan, kami tidak takut. Tetapi itu suatu tindakan yang kurang bijaksana. Aku tidak peduli. Tetapi aku yakin bahwa tidak seorang pun yang akan melihat aku memasuki halaman rumah itu dan bahkan sampai aku masuk ke bilik dalam, bilik ibu. Kawan-kawannya tidak segera menjawab. Tetapi kekhawatiran yang sangat, tidak dapat mereka sembunyikan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, baiklah, kalau kau memang berkeras untuk bertemu dengan ayah dan ibumu. Tetapi bagaimana kalau ada di antara para pengawal itu yang tidur di dalam rumahmu, sehingga ia dapat membahayakan kedatanganmu. Kalau hanya dua atau tiga orang pengawal, biarlah, aku akan menyelesaikan, tetapi hal itu akan memanggil pengawal-pengawal yang lain di luar rumah. Oh, sejak kapan kalian mulai ragu-ragu untuk melakukan sesuatu tindakan? Kalau kita semua berpikir serupa itu, kita tidak akan sempat melakukan apa-apa. Sebaiknya kita menyerah saja memenuhi panggilan Ki Arga Pati. Kita akan diampuni dan kita tidak akan dituntut apapun juga. Tetapi dengan demikian kita sudah berhianat terhadap perjuangan kita, terhadap kakang si danti yang gagah berani dan gurunya Ki Tambakwadi. Di dalam bilik yang dijaga ketat kakang si danti masih melakukan perlawanan. Benar, sahut seorang yang sudah agak tua, tetapi manakah yang penting? Berhasil memasuki rumah itu dan menemui ayah dan ibumu, entah akibat apa yang timbul dari pertemuan itu, atau hanya sekedar menunjukkan keberanian? Anak muda itu tidak menjawab. Kalau kau hanya ingin sekedar menunjukkan keberanian, marilah kita serang rumah itu dari depan. Tetapi kalau kau ingin bertemu dengan ayah ibu, biarlah kita berpikir sejenak, kira yang sebaik-baiknya kita tempuh. Anak muda itu tidak segera menyaut. Dipandanginya wajah kawannya yang sudah agak tua itu. Bagaimana? Aku ingin bertemu dengan ayah dan ibu, meskipun kalau pembicaraan kita tidak berhasil, aku akan mengambil sikap tegas. Nah, kalau begitu, kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita memang seorang pemberani, biarlah kita mati, tetapi kalau persoalan yang ingin, kita lakukan itu sesudah selesai. Dalam hal ini, setelah kau berhasil bertemu dengan ayah dan ibumu. Ibu tidak bersalah, berkata anak muda itu, tetapi ayah sudah berkhianat. Terserahlah menurut penilaianmu. Kami tidak berani mengambil sikap, karena kami tidak tahu pasti bagaimana tanggapanmu atas kelakuan ayahmu itu. Sikapku tegas. Ayah sudah mengkhianati perjuangan kami, lalu maksudmu. Ayah harus memilih. Berada di pihak kami dengan meninggalkan rumah itu, menembus penjagaan atas dirinya, atau suaranya terputus. Atau, desak kawannya. Mati sajalah seperti kakang si danti. Tidak mungkin. Ayahmu tidak akan mungkin mati jantan seperti si danti. Kalau ia kau bunuh misalnya, maka ia akan menjadi semakin hina. Memang ia pantas dihinakan. Kawannya itu tidak menyahut lagi. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi mereka masih tetap saling berdiam diri. Marilah, berkata anak muda itu. Tunggu lewat tengah malam, kalau kau memang tidak dapat dicegah lagi. Anak muda itu hampir tidak dapat menyabarkan dirinya lagi. Tetapi kali ini ia menurut. Ia akan memasuki rumahnya lewat tengah malam, langsung memanjat dan masuk ke dalam lewat lubang yang memang sudah disediakan di atas atap, langsung memasuki bilik tidur ibunya. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak mengetahui, bahwa yang ada di dalam bilik itu kini sama sekali bukan ibunya lagi, tetapi seorang gadis dari sangkal putung yang bernama Sekar Mirah. Demikianlah maka mereka menunggu dengan gelisah, sampai bintang gubuk penceng condong ke barat. Putera Ki Arga Jaya itu hampir sudah tidak dapat bersabar lagi. Setiap kali dibelainya hulu pedangnya sambil menggeram. Namun ia masih harus duduk termenung beberapa saat lagi lamanya. Angin malam yang dingin bertiup semakin lama semakin basah. Di kejauhan terdengar suara burung kedasih mengusik sepinya malam. Sedang bintang yang gemerlapan tergantung minebar di seluruh dataran langit yang luas. Anak muda yang sedang menunggu itu rasa-rasanya sudah tidak dapat bersabar lagi. Bintang gubuk penceng di atas ujung selatan rasa-rasanya tergeser terlampau lamban. Apakah ini belum tengah malam? Anak muda itu bertanya. Kira-kira saat ini baru tengah malam, jawab yang lain. Aku akan pergi. Sendiri. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Agaknya anak itu sudah dihinggapi oleh kemarahan yang tidak dapat dikendalikannya lagi, sehingga ia terlampau bernafsu untuk melakukan rencananya itu tanpa menghiraukan apapun juga. Kalian menunggu aku di sini. Jangan tergesa-gesa, berkata kawannya yang sudah agak tua, kau tidak boleh pergi sendiri. Itu sangat berbahaya bagaimu. Tetapi kemungkinan untuk diketahui oleh para penjaga itu menjadi semakin berkurang. Aku dapat mencari jalan sebabnya untuk dapat sampai ke dalam bilik ibu. Kalau ada orang lain yang ikut bersamamu, maka ia hanya akan mengganggu saja. Jangan kehilangan akal. Kalau kau mempunyai kawan meskipun hanya seorang, maka kau akan dapat berbincang tentang sesuatu hal yang harus segera kau putuskan. Apalagi, kalau kau harus melawan beberapa orang sekaligus di dalam rumah itu. Kau mempunyai kawan pula agar perkelahian itu cepat selesai sebelum para pengawal yang lain mengetahuinya. Anak muda itu merenung sejenak. Tetapi ia tidak segera mengambil keputusan. Bahkan ia bertanya, kalau aku membawa seorang kawan, siapakah yang akan pergi bersamaku? Kaulah yang harus memilih. Siapakah yang paling kau percaya di antara kami? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata lemah, orang itu sudah mati. Jangan kau hiraukan lagi si kurus yang sudah dibunuh oleh orang asing itu. Sekarang, pilihlah di antara kami yang masih ada. Kami tidak kalah tangguh dari si kurus itu. Anak itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dipandanginya seorang anak yang masih muda pula, meskipun agak lebih tua dari dirinya sendiri. Seorang anak muda yang berbadan kekar dan berdada bidang, meskipun tidak terlampau tinggi. Kau sajalah, berkata putra Ki Arga Jaya. Tepat, jawab kawannya yang sudah agak tua, orang ini adalah orang yang paling baik di antara kami. Bada itu memang akan berguna bagimu, desis kawannya yang lain. Anak muda yang bertubuh kekar itu tersenyum. Ia merasa mendapat kehormatan dari kawan-kawannya yang lain. Dan ia kemudian menjawab, aku senang sekali ikut bersamamu. Aku ingin melihat, apakah para pengawal yang ada di rumahmu itu sudah ada yang aku kenal. Jangan mencari perkara. Kalian pergi untuk menemui Ki Arga Jaya. Itulah masalahnya. Bukan melihat pengawal yang lagi berjaga-jaga. Bukan menantang mereka bertelahi. Terserahlah kalau persoalan yang sebenarnya telah selesai. Tetapi yang penting, kalian dapat bertemu dengan Ki Arga Jaya. Kalau Ki Arga Jaya bersedia meninggalkan rumahnya dan bergabung bersama kita, maka lambat laun kita pasti akan berhasil menyusun kekuatan lebih baik dari yang ada sekarang. Bahkan mungkin akan dapat mengimbangi kekuatan Arga Pati lagi. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Terbayang di rongga matanya peperangan yang baru saja terjadi di atas tanah perdikan ini. Peperangan yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Tetapi kalau perjuangannya menang, Ki Arga Jaya berhasil mengusir kakaknya, maka garis kekuasaan menoreh akan berpindah pada garis keturunan keluarganya. Apalagi si Danti kini sudah tidak ada lagi. Maka tanggung jawab perjuangan berpindah ke tangannya. Anak yang masih terlalu muda itu merasa, sepeninggal si Danti ialah yang harus memimpin perjuangan. Namun kadang-kadang ia mengeluh di dalam hati. Kakang si Danti didampingi sepenuhnya oleh gurunya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Tetapi aku tidak mendapat perlindungan dari siapapun. Bahkan ayah telah berkhianat. Nah, hati-hatilah. Perjuangan kita masih panjang. Kalau kalian gagal, maka semuanya akan berhenti sampai di sini. Kita harus menelan semua kekalahan, semua hinaan dan semua kesalahan, terdengar kawannya yang sudah agak tua itu memperingatkan. Tunggulah kalian di sini. Aku akan pergi sekarang. Sudah tentu kami tidak akan sekedar menunggu. Kami akan memancing perhatian para pengawal itu. Pengawal yang ada di Regol Padukuhan, dan pengawal yang ada di halaman rumah Ki Arga Jaya. Apa yang akan kalian lakukan, bermain-main? Ya, tetapi apa yang akan kalian perbuat? Kami akan membakar rumah di pojok desa itu. Semua perhatian akan tertumpah kepada api yang menyala. Tidak ada gunanya. Itu adalah tugas para pengawal di Regol Padukuhan dan kawan-kawannya. Yang ada di halaman rumah ayah itu pasti tidak akan beranjak. Mereka justru akan menjadi semakin bersiaga. Tentu. Tetapi perhatian mereka sepenuhnya akan tertuju kepada api itu. Dua orang di antara kami akan menyerang halaman rumah itu dari depan dengan panah. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka pasti akan berlindung. Soalnya bukan mengenai sasaran, tetapi menarik perhatian. Mereka memang akan bersiaga. Tetapi aku berani bertaruh kepala bahwa perhatian mereka tertuju kepada lawan di luar halaman. Kalau kalian menyusup di dalam gerumbul-gerumbul di sebelah kandang, dan naik ke atap rumah itu, pasti tidak akan mereka duga sama sekali. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Masuklah ke halaman rumah itu setelah api mulai menyala, berkata orang yang sudah agak tua itu. Ingat. Tepat pada saat api mulai menyala. Mereka belum sempat memikirkan apa-apa, selain memperhatikan api itu. Baru kemudian mereka akan bersikap. Dalam pada itu kau sudah ada di atas atap. Setidak-tidaknya kau sudah ada di halaman itu. Serangan kami kemudian akan menarik perhatian mereka selanjutnya, sehingga kau akan selamat memasuki rumah itu. Baiklah. Aku harap ibu tidak akan mengganggu aku, karena aku akan langsung sampai ke biliknya. Anak itu berhenti sejenak, lalu, cepat, lakukanlah rencana kalian itu. Kawan-kawannya kemudian segera meninggalkannya. Mereka pergi ke sasaran yang telah mereka pilih. Sebuah rumah di pojok desa. Dengan tanpa mendapat kesulitan sama sekali masing-masing dapat mendekati sasaran mereka dengan segera. Para pengawal hanya berada di sekitar Golpa Dukuhan, sedang mereka yang mengawalki Arga Jaya sama sekali tidak beranjak dari halaman rumah itu, kecuali penghubungnya yang kadang-kadang pergi mengembil kebutuhan-kebutuhan lain bagi mereka dan seisi halaman itu, termasuk Ki Arga Jaya dan keluarganya. Memang kadang-kadang para pengawal di Regol Padukuhan itu melepaskan sekelompok kecil orang-orangnya untuk meronda dan berkeliling seluruh Padukuhan, namun itu terjadi hanya tiga kali dalam semalam suntuk, sehingga tidak akan terlampau sulit untuk menghindari mereka. Karena itu, maka kawan-kawan putra Ki Arga Jaya itu pun segera mencapai rumah yang telah mereka tandai. Rumah kecil dan beratap ilalang. Sekarang bertanya salah seorang dari mereka perlahan-lahan. Orang yang sudah setengah tua menganggukan kepalanya sambil berdesis, apakah isi rumah itu sudah tidur? Sudah. Berapa orang? Hanya dua orang. Seorang laki-laki setengah umur dengan seorang anaknya, seorang laki-laki muda yang malas. Tidak ada perempuan. Kawannya menggeleng, tidak ada. Istri laki-laki itu sudah meninggal hampir tiga bulan yang lalu. Laki-laki setengah tua itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, siapa yang akan memancing para pengawal di rumah Ki Arga Jaya dengan panah? Tentu dua di antara kami, jawab salah seorang dari mereka. Orang tua itu pun kemudian menunjuk kedua orang yang dimaksud. Katanya, hati-hatilah. Mendekatlah lewat jalan depan. Tetapi kalian harus segera melarikan diri kalau kalian masih belum jemuh menjalani tata kehidupan yang kau tempuh selama ini. Aku akan lepas dari segala akibat serangan itu, berkata salah seorang dari keduanya yang ditunjuk itu. Jangan terlampau sombong, desis kawannya yang lain. Tetapi orang itu hanya tersenyum saja. Sambil menimang busurnya ia pun kemudian berdesis, aku pergi sekarang. Maka dua orang dari antara mereka itu pun segera memisahkan diri. Dengan hati-hati mereka menyusup di antara rimbunnya dedaunan di kebun-kebun, mendekati halaman rumah Ki Arga Jaya justru dari jurusan depan. Sejenak kemudian maka mereka pun telah siap di tempatnya. Dengan dada berdebar-debar mereka menunggu api yang akan segera menyala di sudut desa. Orang tua yang sudah siap membakar rumah itu pun masih sempat berkata, bangunkan pemilik rumah ini. Kenapa? Supaya mereka selamat meninggalkan rumahnya yang terbakar. Kawan-kawannya menjadi haran. Namun salah seorang dari mereka tertawa sambil berkata, hi, sejak kapan kau menjadi seorang yang luhur budi? Justru kami ingin membakarnya hidup-hidup. Nyalakan lebih dahulu dinding di sekitar pintu depan dan pintu butulan, supaya orang itu tidak dapat lari. Orang itu tidak tahu apa-apa. Bukankah seorang laki-laki setengah tua dan anaknya yang malas? Justru karena kemalasannya itulah ia pantas dibakar hidup-hidup karena anak itu sama sekali tidak berguna. Orang tua itu tidak menyahut lagi. Tiba-tiba saja ia menghentakkan kakinya pada dinding rumah atap yang kecil itu sambil berkata, hi, bangun, cepat. Orang yang ada di dalam rumah itu terkejut. Sayup-sayup ia mendengar suara di luar rumahnya. Siapa? Tetapi sudah tidak ada jawaban lagi. Yang didengarnya adalah gemercik api yang mulai menjilat sudut rumahnya. Orang tua yang ada di dalam rumah itu pun terkejut bukan kepalang. Dengan serta merta ia terloncat dari pembaringannya. Dengan tubuh gemetar ia pergi ke amben di sudut. Anaknya laki-laki masih saja tidur dengan nyenyaknya. Hi, bangun, bangun. Rumah ini terbakar. Anaknya masih sempat menggeliat, kemudian berkisar setapak sambil melingkarkan tubuhnya kembali. Bangun, bangun. Rumah kita terbakar, diguncang-guncangnya tubuh anaknya yang masih saja berusaha untuk meneruskan mimpinya. Akhirnya anak itu terbangun juga. Tetapi ia menjadi agak bingung. Terheran-heran ia melihat ayahnya menariknya dari pembaringannya. Cepat, rumah kita terbakar. Sebuah ledakan bambu telah mengejutkannya. Barulah ia kini sadar bahwa rumahnya telah mulai dimakan api. Dengan tergesa-gesa ia pun bangkit. Tetapi api sudah cukup besar, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipadamkannya. Yang dapat mereka lakukan kemudian adalah menyambar pakaian mereka yang sudah kemal di sampiran, kemudian segera berlari-lari keluar rumah. Di emper depan orang tua itu masih melihat kentongan kecilnya bergantungan, terayun-ayun seperti sedang dibuai. Dengan serta merta ia mencari sepotong kayu, dan dipukulnya kentongannya itu sekuat-kuat tenaganya, tiga kali berturut-turut. Ternyata, api itu benar-benar dapat menggoncangkan kesenyapan malam. Sejenak kemudian suara kentongan itu pun menjalar sampai ke telinga para peronda di gardu padukuhan. Kebakaran, desis salah seorang dan mereka, lalu, lihat api sudah mulai naik, marilah kita lihat. Hati-hati, tiba-tiba pemimpinnya memperingatkan, pergilah dengan lompokmu. Yang lain tetap tinggal di sini. Aku yakin bahwa ada kesengajaan untuk memancing kami sekarang. Para pengawal itu tertegun sejenak. Dari sorot mat mereka, terasa bahwa timbul berbagai pertanyaan di dalam dada. Sekilas mereka memandang api yang menjadi semakin besar, kemudian mereka pandangi wajah pemimpin mereka yang tegang. Maksudku, berkata pemimpin itu, kalian harus pergi ke tempat itu dalam kesiagaan tempur, bukan seperti rombongan orang-orang ingin melihat tayuk. Mengerti? Para pengawal itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka terkejut ketika justru pemimpinnya yang kemudian mendesak mereka, cepat. Jangan terlampau lamban berpikir. Maka sekelompok pengawal pun segera bersiaga. Dengan senjata masing-masing mereka berangkat ke tempat api yang semakin lama menjadi semakin besar. Pemimpin pengawal di regol padukuhan itu sebelah menyebelah, segera mempersiapkan diri mereka. Agaknya sesuatu memang telah terjadi, tepat pada saat Ki Arga Jayas yang tadi kembali ke rumahnya. Mungkin mereka melakukan gerakan dengan seluruh kekuatan mereka yang tersisa, berkata pemimpin pengawal di padukuhan itu. Tetapi kita tidak tahu pasti apakah maksud mereka. Apakah mereka ingin mengambil Ki Arga Jayas untuk memperkuat kedudukan mereka, atau justru mereka ingin melepaskan dendam karena Ki Arga Jayas yang mereka anggap berkhianat. Para pemimpin kelompok yang mendengarkan penjelasan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Cepat, hubungi para pengawal di pintu regol di ujung jalan yang lain dari padukuhan ini. Tutup semua pintu. Tidak seorang pun boleh masuk atau keluar. Awasi segala sudut sejauh dapat dicangkau. Dengan demikian maka para pengawal di padukuhan itu pun menjadi sibuk. Beberapa kelompok-kelompok kecil segera memencar dengan alat-alat yang dapat memberikan tanda setiap saat di samping senjata-senjata mereka yang siap di tangan. Pada saat yang bersamaan, pengawal yang sedang bertugas berjaga-jaga di depan regol halaman Ki Arga Jayas pun melihat api itu. Sejenak mereka termangu-mangu, namun sejenak kemudian mereka pun sadar bahwa mereka harus melaporkannya. Maka salah seorang dari mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa menemui pemimpinnya. Ternyata api itu sudah mengejutkan seisi halaman. Para pengawal, yang segera bersiap di halaman, terpaku melihat nyala api yang semakin lama menjadi semakin besar. Semua bersiaga di tempat masing-masing seperti yang sudah ditentukan, apabila keadaan menjadi panas, perintah pemimpin pengawal itu. Perintah itu tidak perlu diulangi. Maka para pengawal itu pun segera memencar ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan di dalam halaman. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat keluar dari halaman itu, apapun yang terjadi, kecuali keadaan sudah sangat memaksa. Tugas mereka adalah di dalam halaman rumah Ki Arga Jaya, karena di luar halaman rumah itu sudah menjadi tanggung jawab para pengawal yang ditempatkan di padukuhan itu. Namun para pengawal itu tiba-tiba terkejut ketika, mereka mendengar anak panah berdesing tepat di atas kepala mereka. Dengan gerak naluriah, maka para pengawal pun segera mencari perlindungan. Di balik-balik pepohonan atau di balik pagar batu, yang mengitari halaman. Gila, desis pemimpin pengawal, apakah orang-orang itu ingin membunuh dirinya Agung Sedayu yang berada di dekat pemimpin pengawal itu tidak segera menyaut. Ia mengetahui tepat, dari mana arah anak panah itu. Beberapa anak panah yang lain pun segera menyusul, meluncur dari arah yang berbeda-beda, seolah-olah beberapa orang telah mengepung halaman rumah Ki Arga Jaya. Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Terdengar ia berdesis, berapa orang kira-kira yang datang menyerang halaman ini? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Dicobanya mengamati dengan cermat, dari mana saja anak panah itu meluncur. Namun akhirnya Agung Sedayu berkata, tidak lebih dari dua atau tiga orang, hi, pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Mereka berpindah-pindah tempat. Pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kita tidak dapat mengejar mereka. Nanti dapat terjadi salah paham, apabila para pengawal di regol padukuhan itu pun sudah melakukan pengejaran. Ya, kita bertahan di batas halaman ini, sahut Agung Sedayu. Karena itu, maka para pengawal itu pun tetap tinggal di tempat masing-masing. Di belakang pepohonan, dedaunan yang rimbun di balik dinding-dinding batu dan di belakang regol. Namun sejenak kemudian anak panah itu pun menjadi semakin jarang, dan akhirnya berhenti sama sekali. Mereka sudah berhenti, desis pemimpin pengawal. Mungkin. Tetapi mungkin pula mereka menunggu sasaran, pemimpin pengawal itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Aku akan berada di halaman, desis Agung Sedayu. Jangan, jawab pemimpin itu, berbahaya, tidak. Aku akan membawa perisai. Apa perisaimu itu? Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi dilepaskannya ikat kepalanya. Ujungnya dibalutkannya pada tangan kirinya. Katanya, tunggulah di sini. Pemimpin pengawal itu menjadi berdebar-debar. Dipandanginya saja Agung Sedayu berjalan dengan tenangnya ke tengah-tengah halaman rumah Ki Arga Jaya. Meskipun disaput oleh keremangan malam, namun bayangannya masih juga tampak dari jarak yang agak jauh. Dan ternyata bahwa orang-orang yang melontarkan anak panah itu masih belum meninggalkan halaman itu. Mereka mengerutkan kening mereka, ketika tampak seseorang yang dengan tenangnya justru menampakkan dirinya. Sejenak kedua orang yang melontarkan anak panah itu memandangi bayangan di halaman dengan herannya. Apalagi ketika bayangan itu kemudian berhenti di tengah-tengah halaman sambil menengadahkah dadanya. Hi, apakah di antara mereka ada juga orang yang membunuh diri? Pertanyaan itu melonjak di dalam dada kedua orang yang sedang bersembunyi dengan anak panah yang siap diluncurkan. Tetapi ternyata bayangan yang hitam di halaman itu tidak segera beranjak pergi. Salah seorang dari kedua orang yang sudah siap dengan busur dan anak panah itu pun mendekati kawannya. Perlahan ia berbisik, Hi, kau lihat orang aneh itu? Ya, sahut kawannya. Apa katamu tentang orang itu? Mungkin ia sedang memancing anak panah kami, agar mereka mengetahui arah tempat kami bersembunyi. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, lalu bagaimana dengan kita? Kita tinggalkan tempat ini. Kawannya mengangguk-angguk pula. Namun katanya, tetapi orang itu tampaknya sengaja menghina kami. Apakah kita tidak mencoba yang seorang itu, kemudian kita dengan segera pergi? Kawannya terdiam sejenak. Lalu, terserah kepadamu. Yang tangannya menjadi gatal itu mengerutkan keningnya. Kemudian dia angkatnya busurnya. Dengan cermat di bidiknya bayangan orang yang ada di tengah-tengah halaman itu. Aku ingin mengenai dadanya. Bidikanku tidak pernah meleset apabila sasaran itu tetap di tempatnya. Kawannya tidak menjawab. Dipandanginya kawannya yang telah mulai menarik tali busurnya sambil menahan nafas. Sejenak kemudian anak panah itu meluncur secepat tatip menyambar bayangan hitam di halaman. Suaranya berdesing di dalam gelapnya malam. Agung Sedayu yang sudah terlatih baik segala alat inderanya, segera mendengar desing anak panah. Meskipun malam masih tetap kelam, namun oleh ketajaman pendengaran dan tatapan matanya, Agung Sedayu segera dapat mengerti dengan pasti dari mana dan kemana anak panah itu meluncur. Karena itu, maka segera ia mengibaskan ikat kepalanya berputaran di depan dadanya, sambil memiringkan tubuhnya. Hampir tidak masuk akal, tetapi para pengawal dan bahkan mereka yang sedang bersembunyi dengan busur dan anak panah itu, kemudian melihat panahnya tersangkut pada ikat kepala yang sedang berputar itu. Hi, this is salah seorang dari kedua orang yang sedang bersembunyi itu, apa yang kau lihat? Ia mengibaskan selembar kain, dan anak panah itu, agaknya tersangkut pada kain itu, ia berhenti, lalu, lihat ia rupa-rupanya ia sedang mencabut anak panah itu. Setan alas geram salah seorang dari mereka. Siapakah orang itu? Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita akan dapat di jebatnya. Orang itu benar-benar luar biasa. Apakah orang itu ki arga jaya? Kawannya menggelengkan kepalanya, tidak jelas. Tetapi menilik tinggi tubuhnya, agaknya bukan. Keduanya tidak berkata-kata lagi. Tetapi seperti berjanji mereka pun segera bergeser menjauhi tempat itu. Ketika mereka telah berada di halaman yang rimbun di rumah sebelah, salah seorang dari mereka berdesis, kita harus menjauh secepatnya. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa merangkak di antara pepohonan menjauhi rumah ki arga jaya. Mereka sadar, bahwa di padukuhan itu, para peronda pasti sedang berkeliharan, menilik tanda yang bergema. Bunyikan tonang, tiga-tiga ganda berturut-turut. Hati-hati, desis salah seorang dari keduanya, jangan sampai terjebak oleh para peronda yang pasti sedang menyusuri semua jalan-jalan di seluruh padukuhan ini. Kawannya tidak menjawab. Tetapi ia berdesis sambil meletakkan jari-jarinya di depan bibirnya yang terkatup. Sejenak mereka membeku. Lamat-lamat mereka mendengar desir langkah semakin lama semakin dekat. Keduanya segera berlindung semakin rapat, sambil menahan nafas. Di sebuah lorong sempit di depan mereka, beberapa orang peronda berjalan perlahan-lahan. Bahkan kedua orang itu mendengar mereka berbicara, kalau kita dapat menangkap salah seorang dan mereka, kita cincang saja di mulut pedukuhan, supaya yang lain menjadi jerah. Kita gantung pada kedua kakinya, dan kepalanya dijungkir di bawah. Sepantasnya mereka mendapat hukuman picis. Kedua orang yang bersembunyi itu menjadi ngeri pula karenanya, sehingga karena itu, serasa tubuh mereka berkerut semakin kecil. Mereka menarik nafas dalam-dalam, ketika para peronda itu menjadi semakin jauh, akhirnya desir langkah mereka sudah tidak terdengar lagi. Cepat, kita seberangi lorong itu, kawannya tidak menjawab, namun mereka berdua pun segera menyusup menyeberangi lorong kecil itu. Sementara itu, perhatian para pengawal di rumah Ki Arga Jaya benar-benar sedang dicengkam oleh serangan anak panah di halaman depan, sehingga seperti yang diperhitungkan oleh kawan-kawan putra Ki Arga Jaya, mereka hampir tidak menaruh perhatian sama sekali kepada segerumbul perdu yang rimbun di samping kandang. Mereka benar-benar tidak melihat, ketika dua orang anak muda meloncati dinding batu dan bersembunyi di dalam gerambul itu. Meskipun ada beberapa orang penjaga di halaman belakang, namun mereka pun sedang dipengaruhi oleh kemungkinan serangan-serangan anak panah yang tiba-tiba saja dapat menyambar mereka seperti yang terjadi di halaman depan. Dalam saat-saat yang demikian itulah dua orang anak muda yang berada di balik gerumbul-gerumbul perdu itu berkisar selangkah demi selangkah mendekati sudut rumah. Seperti yang mereka harapkan, maka perhatian para penjaga benar-benar telah terampas oleh api dan serangan anak panah yang tidak mereka ketahui dari mana asalnya. Agung Sedayu yang berada di halaman depan pun sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam pengawasan yang demikian rapatnya, masih juga ada seseorang yang berani memasuki halaman, sehingga karena itu, maka ia pun tidak menduga sama sekali bahwa ada dua orang yang kini sedang memanjat sisi rumah di sebelah kandang. Meskipun para pengawal sama sekali tidak menjadi lengah, tetapi mereka benar-benar tidak melihat dua orang yang dengan susah payah telah berhasil naik ke atas atap. Perhatian para pengawal masih tetap tertuju kepada setiap kemungkinan yang datang dari luar dinding halaman. Yang mereka bayangkan adalah kemungkinan serangan kekuatan-kekuatan terakhir dari sisa-sisa pasukan Sidanti. Sejenak kemudian, pemimpin pengawal yang ada di halaman depan rumah Ki Arga Jaya melihat beberapa peronda mendatanginya. Kemudian salah seorang peronda itu bertanya, bukankah halaman ini tidak mendapat gelengguan? Pada dasarnya tidak, jawab pemimpin pengawal. Kenapa pada dasarnya? Ada beberapa anak panah yang luncur ke halaman. Tetapi kemudian terhenti, jadi ada orang-orang yang telah menyerang kalian dengan anak panah? Hanya dua atau tiga orang, sahut agung sedayu. Di mana mereka sekarang? Kami tidak tahu. Aku kira mereka sudah melarikan diri. Kalian membiarkan saja mereka lari? Kami tidak dapat keluar dari halaman ini. Kami tidak ingin terjadi salah paham dengan kalian. Di dalam gelap kadang-kadang kita sukar membedakan, siapakah yang kita hadapi. Para peronda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kita akan mencarinya di seluruh padukuhan, berkata peronda itu, tetapi jangan kalian harapkan, kami dapat menemukan mereka. Masih ada satu dua orang yang bersedia menyembunyikan orang-orang itu, atau barangkah mereka sudah meloncati dinding padukuhan yang sekian panjangnya, yang sudah tentu tidak dapat kami awasi seluruhnya dalam waktu yang bersamaan. Pemimpin pengawal di halaman itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti betapa sulitnya tugas para pengawal padukuhan itu, karena pada suatu waktu ia pun pernah bertugas di padakuhan itu pula. Ketika para peronda itu pergi, maka pemimpin pengawal itu dan Agung Sedayu duduk di tangga pendapa rumah yang sepi itu tanpa berperasangka apapun. Apalagi menyangka, bahwa kini dua orang anak-anak muda di atas atap itu sudah merambat mendekati sebuah lubang yang memang sudah mereka buat, tepat di atas bilik yang malam itu dipergunakan oleh Sekar Mirah. Dengan hati-hati keduanya berusaha membuka lubang itu. Sekali-sekali mereka mengamati suara-suara yang masih mungkin terdengar di dalam rumah. Namun agaknya rumah itu sudah sepi. Apakah mereka tidak terbangun oleh suara kentongan bisik kawannya? Mungkin, kita masih harus menunggu sejenak. Kawannya pun mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka tidak dapat tergesa-gesa masuk ke dalam bilik itu. Memang kemungkinan bahwa isi rumah itu terbangun adalah besar sekali. Tetapi rumah itu agaknya benar-benar sudah dicengkam oleh kesenyapan. Lelah dan kantuk agaknya telah menguasai seluruh isinya. Apalagi mereka mempercayai para pengawal yang ada di luar rumah itu sepenuhnya, sehingga tidak seorang pun dari isi rumah itu yang keluar meskipun mereka mendengar juga suara kentongan di kejauhan. Tak ada apa-apa di halaman, perasaan itulah yang telah tumbuh di setiap dada orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Setelah menunggu sejenak, dan kedua anak-anak muda yang ada di atas atap itu tidak mendengar suara apa-apa sama sekali, maka mulailah mereka mencoba memasuki bilik dalam. Dalam keremangan cahaya lampu yang kemerahan, dari lubang atap, kedua anak-anak muda itu melihat seorang perempuan yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Ibu masih tidur nyenyak, desis putra Ki Arga Jaya. Hati-hati, jangan mengejutkannya. Kalau ibumu terkejut, mungkin sekali ia akan berteriak. Putra Ki Arga Jaya itu menganggukan kepalanya. Perlahan ia mengikatkan ujung sebuah tali yang memang sudah di bawahnya. Kemudian dia ngauh hati-hati sekali ia meluncur ke bawah, tepat di sudut bilik. Dengan tangannya ia memberikan isyarat kepada kawannya, dan kawannya itu pun meluncur pula ke bawah. Sejenak mereka saling berdiam diri. Dipandanginya saja tubuh yang sebagian terbesar ditutup oleh selimut, sebuah kain panjang. Apalagi perempuan yang sedang tidur itu membelaka NGI kedua anak-anak muda itu, sehingga mereka tidak segera mengenalinya. Apakah kita biarkan saja ibu tidur, dan kita langsung mencari ayah, desis putra Ki Arga Jaya? Tidak. Sebaiknya ibumu kau bangunkan supaya ia tidak terkejut dan justru berteriak-teriak. Sejenak anak muda itu berpikir. Namun kemudian ia menganggukan kepalanya, baiklah. Perlahan-lahan ia maju selangkah. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat perempuan itu bergerak. Dan bahkan darahnya tersirap ketika ia mendengar suara, kalian tidak usah membangunkan aku. Putra Ki Arga Jaya itu surut selangkah. Matanya terbelalak ketika ia kemudian melihat siapakah yang tidur di dalam bilik itu. Sekar mirah yang ternyata mendengar seluruhnya apa yang telah terjadi di atas biliknya, kemudian dua orang meluncur turun itu, perlahan-lahan bangkit dan duduk di bibir pembaringan. Kedua anak muda yang memasuki bilik itu pun seakan-akan membeku di tempatnya. Sejenak mereka terpesona melihat seorang gadis cantik berada di bilik itu, bilik yang biasanya dipakai oleh ibunya. Sekar mirah yang duduk di pembaringan itu masih saja duduk di tempatnya. Dipandanginya kedua anak muda yang terheran-heran itu sambil tersenyum. Siapakah kau desis Putra Ki Arga Jaya? Aku kira kaulah Putra Ki Arga Jaya yang selama ini seakan-akan telah menghilang. Siapa kau ulang Putra Ki Arga Jaya itu, dan kenapa kau ada di sini? Sekar mirah mengerutkan keningnya. Dipandanginya saja anak muda yang berdiri termangu-mangu itu. Anak muda yang berperawakan sedang, namun dengan sorot metu yang berapi-api. Kalau saja anak ini sempat memelihara dirinya, ia adalah anak muda yang tampan, desis Sekar mirah di dalam hati. Hi, kau belum menjawab. Aku, Sekar mirah memiringkan kepalanya, aku adalah tamu Ki Arga Jaya. Apakah kau belum tahu bahwa ayahmu sudah pulang hari ini? Anak muda itu tidak menjawab. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar setiap kali ia melihat gadis itu tersenyum. Tiba-tiba saja, kawannya menggamitnya sambil bertanya, apakah gadis itu bukan saudaramu? Saudara yang datang dari jauh atau dari manapun juga? Putra Ki Arga Jaya itu menggelengkan kepalanya. Jadi kau belum mengenalnya dan sama sekali tidak ada hubungan apapun sekali lagi anak muda itu menggeleng. Sekar mirah yang masih duduk di pinggir pembaringan itu memandangnya dengan seksama. Di dalam hatinya ia berkata, anak ini memang agak mirip dengan si danti. Sorot matanya yang berapi-api, bibirnya yang terkatup dan apanya lagi Sekar mirah menarik nafas, keduanya adalah saudara sepupu. Tetapi Sekar mirah sama sekali tidak mengerti bahwa sebenarnya anak itu tidak mempunyai hubungan darah dengan si danti. Jadi siapa gadis ini, kawan Putra Ki Arga Jaya itu bertanya. Putra Ki Arga Jaya itu menggeleng, aku tidak tahu. Aku baru melihatnya. Aku sudah mengenalmu. Bukankah kau bernama Prastawa, tiba-tiba Sekar mirah menyelah. Kau tentu mendengar dari ayah atau ibu. Sekar mirah tertawa dan tiba-tiba saja ia berkata, silahkan. Jangan berdiri saja di situ. Apakah kau ingin bertemu dengan ayahmu? Ia ada di ruang dalam. Tidur di amben besar itu bersama seorang tamu yang lain. Siapakah tamu yang lain itu ayahku? Kau datang bersama ayahmu ya? Siapakah kau sebenarnya? Sekar mirah tertawa, apakah begitu penting bagimu untuk mengetahui namaku? Prastawa, Putra Ki Arga Jaya itu mengerutkan keningnya. Sikap Sekar mirah dirasakannya sangat aneh. Gadis itu sama sekali tidak terkejut, apalagi menjadi ketakutan. Namun di luar dugaan kawan Prastawa itu pun kemudian berkata, Prastawa, kalau gadis ini memang bukan sana kadangmu, kenapa ia berada di sini? Aku tidak tahu, jawab Prastawa. Kalau begitu, biarlah aku mengurusnya. Prastawa mengerutkan keningnya. Maksudmu ia bertanya. Kawannya tiba-tiba saja tertawa, meskipun tidak bersuara. Katanya, ia terlampau cantik. Lalu apa yang akan kau lakukan bertanya Prastawa? Kawannya masih tertawa. Lalu, apakah kita akan menemui Ki Arga Jaya lebih dahulu? Aku kira lebih baik kau menemuinya sendiri. Kau dapat berbicara dengan leluasa. Lalu kau? Aku tinggal di sini, mengawani gadis ini. Aku dapat mencegahnya kalau ia berteriak dan mengejutkan para penjaga. Putera Ki Arga Jaya itu mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, tetapi aku belum melihat ibu. Nah, carilah ibumu. Katakan maksudmu. Tetapi sebaiknya kau berbuat seperti seorang anak terhadap orang tuamu. Berbicara dengan baik dan sopan. Aku yakin, bahwa ayahmu akan mengerti, bahwa perjuangan kita masih panjang. Kau terpanjang pada kepentinganmu sendiri. Bukankah kau sejak semula akan pergi sendiri? Tetapi pertimbangan keamanan dirimulah yang membawa aku kemari. Tetapi agaknya tidak ada seorang pengawal pun yang ada di dalam rumah ini. Prastawa mengerutkan keningnya. Dan ia melihat kawannya itu melangkah mendekati Sekar Mirah. Kau sudah terdampar ke suatu tempat yang barangkali tidak pernah kau impikan. Kenapa? Bertanya Sekar Mirah tanpa beranjak dari tempatnya. Kau sangat diperlukan di sini. Kalau kau tetap tinggal di rumah ini, sedang di halaman rumah ini berkerumun serigala-serigala lapar, maka nasibmu tidak akan berketentuan. Aku datang bersama ayah, siapa ayahmu? Ya ayahku. Kalau ia mencoba menghalangi mereka, ayahmulah yang akan disinkirkannya dahulu. Anak muda itu berhenti sebentar. Sambil berpaling kepada Putra Ki Arga Jaya ia berkata, Pergilah ke ayahmu. Aku akan menyelamatkan gadis ini. Kau masih terlampau muda untuk memikirkan seorang gadis cantik ini. Putra Ki Arga Jaya termenung sejenak. Dipandanginya wajah kawannya yang aneh, kemudian ditatapnya Sekar Mirah yang masih tersenyum-senyum saja. Apa yang kau tunggu bertanya kawan prastawa itu? Aku tidak mengerti kenapa gadis itu di sini. Jangan hiraukan. Biarlah aku yang mengurusnya. Sekarang kau temui ibu dan kemudian ayahmu. Sekali lagi prastawa memandang wajah Sekar Mirah. Ia tidak dapat mengerti kenapa sikapnya begitu ramah menerima kedatangan orang yang belum dikenalnya di tempat yang asing baginya. Jangan tunggu sampai pagi, desis kawannya. Prastawa menganggukan kepalanya. Katanya, Baiklah. Aku akan menemui ibu dan ayah. Tetapi kalau aku tidak dapat berbicara dengan mulutku, maka aku akan berbicara dengan seninjat aku. Pertimbangkan baik-baik, aku sudah mengerti. Terserahlah, ternyata kawannya itu sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi apa yang akan dilakukan oleh Putra Ki Arga Jaya itu. Perhatiannya seluruhnya telah ditumpahkannya kepada Sekar Mirah yang masih duduk di tempatnya. Hati-hatilah dengan gadis itu, Putra Ki Arga Jaya masih berpesan, jangan sampai ia dapat mengganggu acara kita. Serahkan kepadaku. Tetapi kau pun harus berhati-hati pula. Putra Ki Arga Jaya itu pun kemudian dengan sangat hati-hati menyebabkan pintu lerek di bilik itu. Ternyata ruang dalam rumah itu pun sudah sepi. Cahaya lampu minyak yang remang-remang sama sekali tidak menyentuh seorang pun yang masih terbangun. Hi, kenapa kau belum juga keluar kawannya berdesis? Putra Ki Arga Jaya itu berpaling. Tetapi ia tidak berkata apapun. Namun kawannya menjadi tidak sabar lagi. Kalau saja ia tidak sadar akan tugasnya, maka anak muda itu sudah dilemparkannya keluar bilik. Bukankah kita sudah yakin bahwa rumah ini sepi? Aku tidak mendengar apa-apa, bukankah aku harus berhati-hati sahut prastawa? Kawannya menganggu kecil, meskipun ia mengumpat-umpat di dalam hati. Namun ketika sekilas dipandanginya Sekar Mirah masih saja duduk tenang di tempatnya, ia menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan Putra Ki Arga Jaya itu pun kemudian melangkah keluar. Dengan ragu-ragu ia memandang berkeliling. Sebuah pertanyaan terbersih di hatinya, di manakah ibu tidur? Tetapi ketika ia melihat lampu yang kecil menyala di bilik sebelah, ia pun segera mengetahuinya bahwa ibunya ada di dalam bilik itu. Aku harus menemuinya dahulu, supaya ibu tidak berteriak-teriak. Prastawa pun kemudian dengan sangat hati-hati melangkah melintasi ruangan dalam menuju ke pembaringan ibunya. Perlahan-lahan pula ia menarik daun pintunya, kemudian melangkah masuk. Sementara itu, kawannya masih berdiri tegak di hadapan Sekar Mirah yang belum berkisar dari tempatnya. Hi, siapakah sebenarnya kau bertanya anak muda itu? Siapa aku itu tidak penting buatmu? Apakah yang kau kehendaki dari aku? Aku bukan orang padukuhan ini, bukan penghuni rumah ini sehingga aku tidak akan dapat memberikan banyak keterangan yang kau ingini. Aku tidak memerlukan keterangan apapun, lalu apa yang kau inginkan? Kau? Aku? Ya, aku ingin membawamu keluar dari rumah ini. Sekar Mirah menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Ayahku ada di rumah ini dan di halaman rumah ini bertebaran para pengawal. Bodoh kau! Aku dapat masuk tanpa mereka ketahui, kau memanjat? Ya, aku memanjat atap rumah ini, kemudian turun dengan tali itu, aku tidak dapat memanjat. Aku dapat mendukungmu. Lihat, tubuhku hampir sebesar tubuh gajah, akan kau bawa kemana aku nanti? Anak muda itu terdiam sejenak. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Sekar Mirah. Kemana Sekar Mirah mengulang? Anak muda itu termenung sejenak. Sudah lama ia meninggalkan rumahnya. Sudah tentu ia tidak dapat pulang sambil membawa seorang gadis. Seandainya demikian, maka ia pasti akan segera ditangkap oleh para pengawal yang sekarang sudah menguasai hampir semua sudut-sudut tanah perdikan ini. Apakah kau mempunyai rumah? Tanpa sesadarnya anak muda itu mengangguk, Ya, aku punya rumah, rumahmu sebesar ini. Ya, rumahku sebesar ini. Dan aku akan kau bawa ke rumahmu. Anak muda itu menjadi kian bingung. Ia tidak mengerti bagaimana ia harus menjawab. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar ia berdesah, kau tidak mau mengatakan, kemana aku akan kau bawa. Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi tegang. Katanya, kau aku bawa ke tempatku sekarang. Kau tentu tinggal bersama kawan-kawanmu. Dan aku akan kau ambil dari daerah Serigala Lapar dan kau masukkan ke dalam kandang harimau yang juga kelaparan. Anak muda itu menjadi semakin bingung. Memang tidak mungkin baginya untuk membawa gadis itu ke sarang persembunyiannya. Di sana terdapat banyak sekali laki-laki yang liar seperti dirinya sendiri. Kehadiran Sekar Mirah di antara mereka pasti hanya akan menimbulkan keonaran saja. Karena itu, maka untuk sejenak laki-laki yang bertubuh seperti seekor badak itu berpikir sejenak. Sekali-sekali ditatapnya wajah Sekar Mirah di bawah remang-remang sorot lampu minyak yang redup. Dan tiba-tiba tanpa sesadarnya laki-laki muda itu bertanya, lalu bagaimana sebaiknya? Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kaulah yang menentukan, bagaimana sebaiknya. Laki-laki itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya, kau ikut aku. Aku tidak tahu kemana kau akan aku bawa. Hi, kau aneh sekali. Tidak. Ini bukan hal yang aneh. Aku memerlukan kau dan aku tidak mau dibingungkan oleh tempat dan segala macam. Jadi bagaimana? Wajah anak muda itu tiba-tiba menjadi merah. Ayo, ikut aku, kau belum mengatakan, kemana? Jangan bertanya lagi. Kita harus segera keluar dari tempat ini. Jangan tergesa-gesa. Duduklah. Bukankah kau masih menunggu putra Ki Arga Jaya? Tidak, aku tidak menunggu lagi. Sekar Mirah tertawa. Katanya, kau seperti anak-anak yang lapar melihat ibunya membawa makanan. Jangan membuat darahku semakin menggelegak. Duduklah. Tidak, kita harus segera pergi. Anak muda, berkata Sekar Mirah kemudian, kalau kau memang tidak mempunyai tempat tinggal, kenapa kau tidak menetap di sini saja? Rumah ini terlampau besar untuk dihuni keluarga Ki Arga Jaya yang sudah terpecah-pecah itu. Mungkin rumah ini dahulu sangat baik dan bersih. Dihuni oleh beberapa orang sanak saudara dan pelayan-pelayan yang sanggup memelihara rumah ini. Jangan mengigau, potong anak muda itu, ayo, ikut aku. Berdirilah, tetapi Sekar Mirah masih saja tersenyum di tempatnya. Kau aneh, berkata Sekar Mirah, kau ingin membawa aku tanpa mengerti kemana kau akan pergi. Sudah aku katakan tinggallah di sini. Atau, aku yang akan membawamu. Hi, aku hanya mempunyai seorang saudara laki-laki. Kau dapat aku jadikan saudaraku yang kedua. Aku mempunyai kakak, dan kau akan menjadi adikku. Gila. Gila kau, tiba-tiba anak muda itu mengumpat-umpat. Kau sendirilah yang berteriak. Kalau seisi rumah ini bangun, itu bukan salahku. Aku memerlukan kau tidak sebagai saudara. Aku memerlukan kau sebagai seorang perempuan. Laki-laki itu menjadi tegang. Lalu, ikut aku. Cepat. Agaknya ia sudah tidak sabar lagi. Selangkah ia majuminya mbar lengan Sekar Mirah dan menariknya. Sekar Mirah tidak melawan. Ia pun terseret beberapa langkah. Namun kemudian tangan anak muda itu dikebaskannya, sehingga pegangannya pun terlepas. Kau menyakiti aku, desis Sekar Mirah. Namun anak muda itu menjadi heran karenanya. Ia tidak menyangka bahwa Sekar Mirah cukup kuat untuk mengibaskan tangannya, dan apalagi setelah gadis itu berdiri, matanya seakan-akan tidak berkedip lagi memandangi pakaian Sekar Mirah. Kenapa kau termenung bertanya Sekar Mirah? Pakaianmu. Kenapa pakaianku? Anak muda itu tidak segera menjawab. Dipandanginya Sekar Mirah dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, kenapa kau berpakaian seperti itu? Kenapa? Ya, kenapa? Bukankah aku berpakaian biasa? Hati anak muda itu kini menjadi semakin berdebaran. Pakaian Sekar Mirah bukanlah pakaian gadis-gadis wajarnya. Di atas tanah perdikan ini, hanya pandan wangi sajalah gadis yang mengenakan pakaian seperti yang dipakai oleh Sekar Mirah itu. Karena pakaian itu semula ditutupinya dengan kain panjang yang dipergunakannya sebagai selimut, maka anak muda itu tidak begitu memperhatikannya. Namun agaknya kera berpakaian gadis ini telah menunjukkan suatu ciri yang lain dari gadis-gadis kebanyakan. Kenapa kau termenung? Apakah kau tidak mau aku bawa pulang, dan aku jadikan adik laki-laki? Jantung anak muda itu kini menjadi semakin cepat berdentang. Tetapi tiba-tiba ia mengeram, bersetan dengan kau. Aku tidak peduli siapa kau dan kenapa kau berpakaian seperti seorang laki-laki. Tetapi aku tahu pasti, kau seorang gadis. Dengan demikian aku memerlukan kau. Mau tidak mau, kau harus aku bawa keluar dari tempat ini. Aku dapat membuat kau pingsan, kemudian aku dukung kau keluar dari dalam bilik ini lewat atap. Aku tidak dapat membayangkan, apakah kau benar-benar dapat melakukannya. Kalau tanganmu memegangi tubuhku, bagaimana kau dapat memanjat? Gila, anak muda itu mengeram. Matanya menjadi nanar memperhatikan barang-barang yang ada di dalam bilik itu. Ia ingin mendapat alat yang dapat dipakainya untuk memanjat atap. Tetapi ia tidak melihat sesuatu kecuali sebuah geledek bambu yang tua. Nah, apakah kau menemukan jalan keluar? Gila, ia mengeram, dan tiba-tiba ia menjadi liar, aku tidak akan membawamu keluar. Lalu, aku memerlukan kau sekarang. Gila, tiba-tiba wajah Sekar Mirah menjadi merah, sebaiknya kau pikirkan setiap kalimat yang kau ucapkan. Persetan. Jangan banyak tingkah, supaya aku tidak menjadi kasar. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, ketika ia melihat anak muda itu melangkah maju. Matanya seakan-akan telah menyala dan nafasnya menjadi terengah-engah. Sekar Mirah surut selangkah. Tetapi ia tidak dapat mundur lagi karena ia sudah berdiri melekat pinggir pembaringannya. Karena itu, ia hanya dapat berdiri dengan tegang memandangi anak muda yang seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat itu. Sekar Mirah menjadi ngeri juga melihat sorot metu anak muda itu, sehingga kulitnya serasa meremang. Terkenang sesaat tingkah laku alat-palat jala tunda di padepokan tambak wadi, ketika ia diambil oleh si danti dari sangkal putung. Tetapi Sekar Mirah sekarang bukanlah Sekar Mirah yang dahulu. Anak muda itu menjadi semakin dekat kepadanya. Terdengar kemudian ia berdesis, Kau lebih baik tidak menolak. Aku memang tidak akan dapat membawamu kemana saja. Tetapi sekarang kita cukup waktu. Prastawa masih harus menyelesaikan persoalannya dengan ayah dan ibunya. Tetapi Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Katanya, kau jangan menjadi gila dan liar. Ingat, di sekitar rumah ini para pengawal bertebaran di segala sudut dan hampir di setiap jengkal tanah. Aku tidak peduli. Jangan, desis Sekar Mirah. Namun orang itu justru menjadi semakin liar. Matanya menjadi merah dan dadanya berdentangan tidak menentu. Jangan menolak, jangan. Aku tidak dapat dicegah lagi, aku dapat berteriak. Aku akan membungkam mulutmu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Menilik sorot metunya, anak muda itu memang tidak akan dapat dicegah lagi. Belum lagi Sekar Mirah berbuat apa-apa, maka tiba-tiba saja anak muda itu meloncat menerkamnya. Menurut perhitungannya, Sekar Mirah tidak akan dapat lolos lagi, karena ia sudah berdiri melekat pembaringan. Tetapi anak muda itu terkejut, ketika tanpa disangka-sangka ia merasa tangannya yang terulur itu terdorong ke samping. Demikian keras dan apalagi didorong oleh kekuatan Fah sendiri, sehingga anak muda itu terhuyung-huyung membentur dinding kayu. Hi, bertanya Sekar Mirah, kenapa kau? Anak muda itu mengeram. Tetapi otaknya telah menjadi gelap sehingga ia tidak segera dapat menilai apa yang telah terjadi. Karena itu, maka sekali lagi ia bersiap. Dengan tangan gemetar ia menunjuk wajah Sekar Mirah, kau mau mengelak, hi, kaulah yang memulainya, sehingga kau tidak akan dapat menghentikannya sekarang sebelum aku menjadi puas. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Dengan sudut metunya ia memandang gulungan tikar di pinggir pembaringannya. Disitulah senjatanya disimpan. Aku belum tahu, apakah yang dapat dilakukan oleh anak ini, katanya di dalam hati. Tetapi agaknya ia sudah kehilangan akal, sehingga tidak akan terlampau sulit mengurusnya. Sebenarnya lah bahwa anak muda itu sudah kehilangan akal. Ia sudah tidak tahu lagi apa saja yang mungkin dapat terjadi. Sementara itu, Pras Tawa dengan ragu-ragu berdiri di sisi pembaringan ibunya. Tampaknya ibunya tidur terlampau nyenyak. Selama ini Nyai Arga Jaya memang tidak pernah dapat tidur senyenyak itu. Namun agaknya kedatangan suaminya telah membuat hatinya menjadi lebih tenteram, meskipun masih juga dibayangi oleh ketidaktentuan. Karena itulah maka malam itu ia dapat tidur dengan nyenyaknya. Sekali-sekali Pras Tawa menjulurkan tangannya untuk membangunkannya, namun setiap kali tangannya itu ditariknya kembali. Betapapun juga perempuan yang tidur itu adalah ibunya. Tetapi ketika teringat akan maksudnya memasuki rumah itu, maka anak muda itu pun menggeretakan giginya, seolah-olah ia sedang mengumpulkan kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk mengatasi getar perasaannya sebagai seorang anak. Sejenak ia masih diam mematung. Namun sejenak kemudian ia melangkah maju. Dengan tangan gemetar akhirnya ia menyentuh kaki ibunya yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Sentuhan itu agaknya telah membangunkan ibunya. Dikedip-kedipkannya matanya yang buram. Seperti bermimpi ia melihat anaknya berdiri tegak di hadapannya. Kau, kau kah itu ya, ibu? Oh, dengan serta-merta ibunya bangkit, lalu katanya, Kali ini kau tidak boleh pergi lagi, prastawa. Ayahmu telah kembali. Apakah kau sudah mengetahuinya? Sudah, ibu. Kau sudah menemuinya. Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Ayahmu ada di ruang dalam, tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia bertanya, Dari mana kau masuk? Dari lubang itu. Dan kau turun di bilik ibu ya, ibu. Di bilik itu ada seorang gadis yang sedang tidur. Aku lupa mengatakannya, bahwa di atas atap ada sebuah lubang yang dapat ditutup dan dibuka. Oh, kalau ia tahu, ia pasti akan sangat terkejut. Gadis itu sudah tahu, ibu. Hi, dan gadis itu tidak berteriak. Anak muda itu mengerutkan keningnya, Tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya, Ya, gadis itu tidak berteriak. Tampaknya gadis itu seolah-olah justru menunggu kedatangan kami. Aneh. Bagaimana dengan gadis itu? Apakah kau, suara ibunya terputus? Maksud ibu, aku telah membunuhnya? Ibunya mengangguk lemah. Tidak, ibu. Gadis itu masih ada di dalam biliknya. Ia tidak terkejut sama sekali melihat kehadiranku. Nyai Arga Jaya mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam sambil menatap wajah anaknya, seakan-akan ia tidak percaya pada keterangannya. Aku berkata sebenarnya, Ibu, seolah-olah anaknya itu pun mengerti apa yang tersirat di dalam hatinya. Lalu apakah yang dilakukannya sekarang? Ia masih ada di dalam bilik itu bersama seorang kawanku, Hi. Jadi kau datang tidak seorang diri? Tidak. Aku datang bersama kawanku. Ia ada di dalam bilik bersama gadis itu. Lalu, lalu apakah yang mereka lakukan? Maksudku, apakah anak muda itu telah membunuh atau mengancam gadis itu? Tetapi gadis itu bersikap baik kepada kami. Ia mengetahui kami memasuki ruangan itu. Sambil tersenyum-senyum ia mempersilahkan kami. Ah, Nyai Arga Jaya menjadi bingung, Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudahlah, jangan hiraukan gadis itu. Ia sudah ada yang mengawaninya. Agaknya gadis itu pun senang mendapatkan seorang kawan. Tentu tidak. Aku tidak percaya bahwa ia senang mendapatkan kawan. Kawan itu adalah kawan-kawanmu. Aku mengenal mereka, ibunya berhenti sejenak, Sedang aku, orang tua ini pun ngeri melihat kawan-kawanmu dan sikapnya yang liar. Ibu, tetapi, bukankah kau tidak akan pergi lagi dari rumah ini? Kalau kawanmu itu bersedia, biarlah ia tinggal di sini pula, asal ia tidak membuat keributan. Biarlah ayahmu yang menanggungnya. Tidak tiba-tiba anak itu membentak, Sehingga ibunya terkejut karenanya. Oh, prastawa tergagap, Bukan maksudku mengejutkan ibu. Tetapi kami tidak akan menetap. Kami datang untuk menjemput tayah agar ayah bersedia membantu kami. Prastawa, ibunya terkejut bukan buatan sehingga kemudian ia berdiri saja dengan mulut ternganga. Ibu tidak usah menyingkirkannya. Ini adalah persoalan laki-laki. Kami sudah terlanjur mengangkat senjata. Ayah lah yang pertama-tama telah memulainya. Tetapi kini kamilah yang mendapat kesulitan karenanya kakang Sidanti sudah terbunuh, Orang-orang lain yang memimpin perjuangan ini pun telah terbunuh pula. Apakah ayah akan sampai hati mendapat pengampunan dari Ki Arga Pati, lalu duduk memeluk-lutuk di rumah ini sementara sisa-sisa pasukannya berkeliaran dan selalu dikejar-kejar saja oleh para pengawal menoreh? Jangan! Jangan, anakku! Baik kau maupun ayahmu, sebaiknya tidak memulainya lagi. Aku sudah cukup lama mendoritu karena pertengkaran antara kakang Arga Pati dengan ayahmu itu. Ibu adalah seorang perempuan. Ibu tidak banyak mengerti kenapa kami berperang. Apakah kau sendiri mengerti kenapa kalian berperang? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian menarik nafas dalam. Tidak, anakku! Kau tidak boleh terseret oleh arus yang tidak kau mengerti, berkata ibunya. Aku yakin kalau ayahmu dahulu mempunyai sesuatu pamrih kenapa ia memulainya. Tetapi kini ayahmu sudah berhasil menempatkan dirinya di dalam suatu keadaan yang mau tidak mau harus diakuinya sebagai suatu kenyataan. Prastawa berdiri mematung. Di tatapnya nyala api yang bergetar disentuh angin malam yang bertiup menyusup dinding. Tiba-tiba ia mengeram, hatiku sudah terbakar. Hati ini sudah terlanjur menyala, dan tidak akan dapat dipadamkan lagi. Jangan begitu, anakku. Jangan mengeraskan hati di jalan yang sesat. Aku tidak pernah merasa sesat jalan. Ayah lah yang membawa aku memasuki ujung jalan ini. Dan sekarang, aku harus berjalan sampai ke ujung yang lain. Kau keliru. Ayahmu telah melihat jalan simpang yang dapat menyelamatkan dirinya, ayah hanya sekedar mementingkan diri sendiri. Tidak, justru keselamatan rakyat menoreh yang tersisa. Yang tidak ikut menjadi abu karena api yang telah membakar tanah perdikan ini. Itu sikap pengecut. Dan tiba-tiba keduanya terkejut ketika mereka mendengar suara yang serak di muka pintu, jadi kau datang untuk menjemput ayahmu sebagai seorang pengecut. Prastawa dan ibunya serem tak berpaling. Dada mereka berdesir ketika mereka melihat Ki Arga Jaya berdiri di muka pintu dengan wajah yang suram. Sejenak prastawa terdiam. Namun sejenak kemudian ia berkata, Ya, ayah seorang pengecut. Di luar dugaannya, Ki Arga Jaya menganggukan kepalanya, Ya, aku memang seorang pengecut. Ternyata aku tidak berani melihat tanah ini menjadi semakin lumat setelah kini menjadi abu. Bohong. Ayah hanya sekedar mementingkan diri sendiri. Keselamatan ayah sendiri, Prastawa, Suara ayahnya merendah, Marilah, duduklah di ruang dalam. Kita akan Berbicara dengan baik. Aku dapat berbicara sebagai seorang ayah, Dan kau sebagai Seorang anak laki-laki. Tidak. Itu tidak perlu. Aku hanya menuntut agar ayah tetap ikut di dalam perjuangan ini. Kenapa ayah tidak meneruskan perjuangannya sampai saat terakhir seperti kakang si danti dan kita mbak wadi? Nama mereka akan tetap dikenang. Kalau kami mendapat kemenangan, Maka akan dibuat masing-masing sebuah patung dan akan dipasang di gapura induk padukuhan menoreh. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Sejak sekian lama anaknya berada di dalam lingkungan itu, Sehingga hatinya telah menjadi beku, Terselubung oleh keputus asaan yang menyeretnya ke dalam keadaannya itu. Tanpa harapan dan cita-cita. Penyesalan yang dalam telah menikam jantung Ki Arga Jaya. Anak itu tinggallah satu-satunya anaknya sejak anak perempuannya meninggal dunia. Tetapi ia sendiri telah menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang hitam kelam, Sehingga anak itu sendiri tidak dapat melihat hari depannya sama sekali. Aku memang salah langkah, katanya di dalam hati. Maksudku memang merintis jalan bagi anak itu. Tetapi, karena aku tidak berjalan di jalan yang benar, Akhirnya aku justru terpelanting ke dalam keadaan yang sangat pahit. Ki Arga Jaya terkejut ketika ia mendengar anaknya berkata, Bagaimana, ayah? Apakah ayah sependapat dengan aku, bahwa perjuangan ini harus diteruskan? Prastawa, suara Ki Arga Jaya merendah, marilah duduk di sini. Bukankah kau tidak tergesa-gesa? Aku tergesa-gesa. Kawanku menunggu aku di bilik ibu. Hi, Ki Arga Jaya mengerutkan keningnya, maksudmu, kau membawa seorang kawan yang kini berada di bilik itu? Ya, biarlah ia menunggui gadis itu. Kami tidak tahu, apakah yang dapat dilakukannya. Apakah ia akan berteriak, atau ia memang mengharapkan kedatangan seorang laki-laki? Ki Arga Jaya termenung sejenak. Lalu, marilah, kau dan kawanmu aku persilahkan duduk sebentar. Yang kita bicarakan adalah masalah yang penting. Sudah tentu tidak dengan care ini. Berdiri dengan tegang di tengah-tengah pintu. Prastawa merenung sejenak. Namun kemudian ia menggeleng sambil menghentakkan perasaan sendiri yang mulai tersentuh-sentuh kata-kata orang tuanya, Tidak. Aku tidak akan duduk. Aku tetap di sini. Tetapi kawanmu itu Prastawa. Sebaiknya kita berbicara sambil mengendapkan perasaan sendiri yang mulai terbuka sehingga aku mengerti keadaanmu yang sebenarnya dan kau mengerti keadaanku yang sebenarnya. Dengan demikian kita akan dapat mengambil kesimpulan daripadanya. Prastawa masih termenung. Marilah, ayahnya pun kemudian menarik tangan anak itu. Selangkah Prastawa mengikutinya. Tetapi kemudian ia menyentakan tangannya sambil berkata, Tidak. Aku tidak mau. Ki Arga Jaya berdiri membeku. Ditatapnya wajah anak itu sejenak. Kemudian perlahan-lahan ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Sudah sewajarnya ia bersikap begitu, berkata di dalam hati. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa ia telah menjerumuskan anaknya ke dalam keadaannya yang sekarang. Tetapi Prastawa itu tidak dapat mengelak ketika ibunya mendekatinya dan berbisik di telinganya, Marilah bersama ibu, ger. Prastawa tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengibaskan tangan ibunya. Meskipun ia mencoba bertahan di tempatnya, ketika ibunya menariknya, Namun kemudian Prastawa pun melangkah mengikutinya. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah di belakang anaknya yang berjalan bersama ibunya ke ruang tengah. Oh, Kiai sudah bangun bertanya Nyai Arga Jaya. Apakah ada tamu malam-malam begini bertanya Sumangkar yang telah duduk di pinggir ramban. Anakku, Kiai, jawab Nyai Arga Jaya yang masih membimbing Prastawa. Oh, Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ini tamu ayahmu, ger, berkata Nyai Arga Jaya kepada anaknya. Apakah orang ini termasuk pengawal yang mengawasi ayah di sini ia tamuku, Prastawa, sahut ayahnya. Ia bukan orang menoreh. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia melangkah surut sambil berkata, inikah orang-orang asing yang ikut campur dalam persoalan menoreh? Sumangkar mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, aku belum lama berada di sini, anak mas. Aku datang setelah keadaan menjadi baik kembali. Bahkan aku tidak melihat apa yang telah terjadi di sini. Prastawa mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, ha, sekarang aku tahu. Kau dan anak perempuan itu pasti datang bersama ayah dan para pengawal. Tentu. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya, memang aku dan anakku datang bersama Ki Arga Jaya. Tetapi kami tidak ikut campur tentang keadaan di atas tanah perdikan ini. Sudahlah, ger, berkata ibunya, jangan hiraukan apapun juga. Duduklah. Rumah ini adalah rumahmu, milikmu. Sekarang kau berada di rumahmu sendiri. Karena itu jangan gelisah. Prastawa masih tetap berdiri di tempatnya. Duduklah. Marilah kita berbicara. Apakah kita akan menemukan persesuaian atau tidak? Terserahlah kepada keadaan nanti. Tetapi marilah kita mulai dengan hati yang bening, niat yang baik dan harapan-harapan yang dapat memberikan ketenteraman hati. Terutama perempuan-perempuan tua seperti aku. Prastawa masih berdiri di tempatnya. Tetapi perlahan-lahan ia berdesis, aku tidak datang seorang diri. Marilah kita panggil kawanmu itu, ia ada di dalam bilik ibu. Dadanya Arga Jaya menjadi berdebar-debar. Sekilas dipandanginya Kisumangkar. Tetapi kemudian ia berkata, marilah, bersama ibu. Keduanya pun kemudian berjalan ke bilik yang dipergunakan oleh Sekar Mirah. Dalam pada itu, detak jantungnya Arga Jaya menjadi semakin cepat. Ia tidak berani membayangkan apa yang telah terjadi di dalam bilik itu. Seandainya kawan Prastawa menjadi gila dan liar, maka malanglah nasib gadis itu. Tetapi Nyai Arga Jaya tidak mengatakannya, meskipun semakin dekat mereka dengan daun pintu yang tertutup hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak kemudian mereka sudah berdiri di depan pintu. Mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun dari dalam. Sepi, putera Ki Arga Jaya pun menjadi termangu-mangu. Kawannya memang bukan seorang anak muda yang jinak. Orang itu kadang-kadang dapat berbuat liar dan bahkan dapat menjadi buas. Apakah yang dilakukan oleh kawanmu itu bisik Nyai Arga Jaya? Prastawa tidak menyaut. Tetapi perlahan-lahan diketuknya pintu bilik yang tertutup itu. Tetapi agaknya Nyai Arga Jaya tidak sabar menunggu. Dengan suara serak ia berkata, buka, bukalah. Seperti didorong oleh sesuatu yang tidak dimengertinya. Prastawa pun mendorong pintu bilik itu sehingga menganga lebar. Sejenak mereka berdua dicengkam oleh pemandangan, yang membingungkan sehingga nafas mereka terhenti. Dengan metel, terbelalak mereka menyaksikan peristiwa yaa sama sekali tidak mereka duga. Bagaimana hal ini dapat terjadi desis Nyai Arga Jaya? Prastawa pun kemudian maju selangkah. Dia matinya sesosok tubuh yang terbaring di lantai. Pingsan. Apa yang sudah kau lakukan atasnya? Puteraki Arga Jaya itu bertanya. Sejenak bilik itu dicengkam oleh kesenyapan. Namun kemudian terdengar jawaban, aku tidak sengaja. Aku hanya menyentuh dadanya. Aku kira ia mempunyai kekuatan yang dapat dibanggakan. Nyai Arga Jaya masih memandanginya dengan mulut terngak NGA. Ternyata gadis yang menempati biliknya itu adalah seorang gadis yang luar basa. Dengan tenangnya gadis itu duduk di pinggir pembaringannya. Aku hanya sekedar memela diri, berkata Sekar Mirah selanjutnya. Ia akan melakukan perbuatan yang terkutuk. Aku menolak tubuhnya. Tetapi ia menerkam. Seperti serigala lapar. Tanpa aku sengaja, agaknya aku sudah memukul dadanya. Hanya sekali, dan kawanmu ini menjadi pingsan. Prastawa mengeram. Tiba-tiba saja ia membentak, perempuan gila. Kau sangka kau dapat menakut-nakuti aku dengan ceritamu itu. Kau pasti telah memujuknya sehingga ia menjadi lengah. Kemudian selagi ia lengah, kau sudah mengkhianatinya. Sekar Mirah menggeleng, tidak. Bukan begitu. Aku sama sekali tidak berbuat curang. Aku menyerangnya beradu dada. Bahkan anak inilah yang telah menyerang aku lebih dahulu. Aku tidak percaya. Kau harus menebus dosamu itu. Hi, kenapa kau marah kepada ku berkata Sekar Mirah? Kenapa kau tidak menghukum kawanmu yang bertindak tidak sepantasnya? Bohong. Bohong kau. Tiba-tiba saja Prastawa meloncat maju selangkah ke depan Sekar Mirah sambil berkata, Jangan ingkar. Kau tidak dapat lari lagi. Prastawa, panggil ibunya, kenapa kau menjadi gila? Gadis ini adalah tamuku. Aku tidak peduli. Tetapi ia sudah mengkhianati kawanku. Itu berarti mengkhianati aku pula. Tidak. Kau belum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jangan terburu nafsu, aku akan menghukumnya. Tiba-tiba mereka pun tertegun. Serentak mereka berpaling. Di muka pintu telah berdiri Ki Arga Jaya dan Sumangkar. Gadis itu tamuku, Prastawa. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ia sudah menghina kawanku. Itu berarti aku dan seluruh kelompokku terhina pula. Kawan mulah yang mencari perkara, berkata Sekar Mirah. Kalau ia dapat berlaku sedikit sopan, maka aku kira tidak akan terjadi sesuatu atasnya. Tetapi Prastawa sudah tidak mendengarkan lagi. Sambil menggeram ia beringsut setapak, aku akan menuntut. Prastawa, Desis Ki Arga Jaya. Namun mereka menjadi heran ketika Ki Sumangkar justru berkata, Apakah kau benar-benar berbuat salah, Sekar Mirah? Tidak. Aku hanya sekedar membela diri. Tidak mungkin, potong Prastawa. Kawanku adalah seorang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan cukup. Apakah gadis ini dapat membuatnya pingsan tanpa perlawanan apapun? Aku sudah pasti, ia telah merayunya, kemudian melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan ini. Jangan berperasangka, Prastawa, Sahut Ki Arga Jaya. Aku tidak peduli. Jangankan gadis yang tidak aku kenal. Seisi rumah ini, bahkan ayah sekalipun, apabila berani menghalang-halangi aku, aku tidak akan memaafkannya. Ketika Ki Arga Jaya akan menjawab lagi, Ki Sumangkar menggamitnya sambil berkata, Baiklah. Kalau anakku memang bersalah, kau dapat menghukumnya. Tetapi hukuman apa yang akan kau berikan? Pertanyaan itu telah membuat Prastawa menjadi bingung. Tanpa sesadarnya ia memandang wajah Sekar Mirah yang sedang memandanginya pula, sehingga tatapan mati mereka bertemu. Dengan serta-merta keduanya melemparkan pandangan matanya ke samping. Namun untuk melepaskan desir jantungnya yang serasa menekan seisi dada, anak muda itu berkata, aku akan membunuhnya. Benarkah begitu bertanya Sumangkar? Prastawa menjadi ragu-ragu. Dan sebelum ia sempat menjawab, ibunya berkata, kau jangan kehilangan akal anakku. Jangan berbuat sebodoh itu. Prastawa mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk bertahan pada pendiriannya. Tetapi sesuatu telah mengaburkannya, sehingga untuk sesaat ia hanya berdiam diri saja. Sudahlah. Marilah kita rawat kawanmu itu, berkata ibunya. Namun justru dengan demikian, harga diri Prastawat tumbuh kembali, bahkan mencengkam dengan dasyat. Katanya, aku akan menghukumnya. Benar-benar menghukumnya dengan caraku. Aku akan membawanya kepada kawan-kawanku dan memberitahukan kepada mereka apa yang sudah terjadi. Terserahlah kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan atas gadis ini sebagai hukumannya. Kata-kata Prastawa itu benar-benar telah mengejutkan ibu dan ayahnya. Namun justru dengan demikian mereka untuk sesaat terdiam mematung. Dengan metu yang hampir tidak berkedip dipandanginya anaknya, kemudian Sekar Mirah dan Sumangkar. Namun dalam keadaan yang demikian itu Sumangkar justru tersenyum, katanya, kau mempersulit dirimu sendiri, anak muda. Bagaimana kau dapat membawanya keluar dari ruangan ini? Prastawa mengerutkan keningnya. Memang tidak mudah membawa gadis itu keluar dari lingkungan para pengawal di halaman rumah ini. Sudahlah, Prastawa, berkata ibunya. Kau selalu dibayangi oleh dendam yang tidak kunjung padam. Kini tamu yang tidak mengerti apapun yang terjadi di atas rumah ini, kau jadikan sasaran perasaan dendamu itu. Hi, apakah gadis ini tidak berbuat apa-apa? Ia sudah mirayu kawanku, kemudian mencelakakannya? Tentu tidak, berkata Sumangkar. Anakku tidak akan berbuat demikian. Aku yakin bahwa ia tidak berbohong. Aku yakin ia berbohong. Kawanku bukan seorang anak ingusan yang begitu saja dapat dibuatnya pingsan. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merenung, apakah yang harus dikatakan? Namun kemudian ia tersenyum pula, bagaimana gadis itu harus membuktikan bahwa ia berkata sebenarnya? Kalau kawanmu ini nanti sadar, barangkali kau dapat melihatnya sendiri, bahwa anak gadisku itu tidak berbohong. Tetapi Prastawa tidak mendengarkannya. Tiba-tiba ia menarik pedangnya dan langsung meloncat maju mendekati Sekar Mirah lebih dekat lagi. Tiba-tiba pula ujung pedangnya sudah merunduk ke dada gadis itu. Nah, lihat. Aku mempunyai care yang menarik untuk membawanya keluar, berkata Prastawa. Semuanya yang menyaksikan hal itu terkejut bukan buatan. Sekar Mirah sendiri pun terkejut pula. Hampir saja ia meloncat dan menangkap pergelangan tangan anak muda itu. Tetapi sebagai isyarat Sumangkar menggeleng lemah. Sehingga dengan demikian Sekar Mirah pun mengurungkan niatnya. Namun matanya kini tidak berkisar dari tangan anak muda itu. Setiap gerakan yang terlontar di luar sadarnya mungkin sekali akan mirobek dada gadis itu. Karena itu Sekar Mirah menjadi tegang dan siap untuk melakukan segala usaha untuk menyelamatkan diri apabila keadaan memaksanya. Sejenak ia memandang Prastawa, kemudian gurunya yang berkerut-merut. Namun tatapan matanya segera kembali ke tangan putra Ki Arga Jaya. Prastawa, berkata ibunya, apakah kau benar-benar sudah kehilangan akal? Tidak. Aku akan membawa gadis ini. Tidak seorang pun yang akan berani mengganggu aku apabila dengan ujung pedang aku mengiringnya keluar halaman. Setiap tindakan yang mencurigakan, akibatnya akan menimpa gadis yang malang ini. Sejenak mereka termangu-mangu. Ujung senjata Prastawa telah bergetar seperti getar di dalam jantungnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, Ayo, tolonglah kawanku itu, supaya ia segera sadar. Aku akan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Mungkin gadis ini akan berguna di persembunyianku. Dada Ki Arga Jaya dan istaterinya menjadi berdentangan karenanya. Namun Sumangkar tampaknya masih tetap tenang. Ia yakin bahwa Sekar Mirah tidak akan terlampau banyak mendapat kesulitan. Berdirilah, berkata Prastawa. Sumangkar mengangguk kecil kepada Sekar Mirah. Ia akan mendapat lebih banyak kesempatan, apabila Prastawa akan membawanya keluar bilik. Sekar Mirah pun kemudian berdiri. Seperti yang diduga oleh Sumangkar, Prastawa pun berkata, Keluar dari bilik ini, supaya kawanku itu segera mendapat pertolongan. Sekar Mirah tidak membantah. Ia melangkah maju mengitari tubuh yang masih terbaring di lantai bilik itu. Dengan sudut matanya ia memandang gulungan ujung tikar di pembaringan, tempat ia menyimpan senjatanya. Sumangkar mengerti ia rat itu, dan ia pun menganggukkan kepalanya. Biarlah aku tolong anak muda ini, berkata Sumangkar. Ki Arga Jaya ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun bukan orang yang terlampau bodoh menghadapi keadaan itu. Ia menyadari keadaan Sekar Mirah, sehingga ia pun tanggap akan keadaan, bahwa Sekar Mirah memang memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya. Dengan berbagai kera, Sumangkar menolong kawan Prastawa. Digosoknya telinga orang itu dengan minyak, kemudian diangkatnya tangannya tinggi-tinggi berulang kali. Sejenak kemudian orang itu pun menarik nafas. Perlahan-lahan ia bergerak. Ketika ia membuka matanya, ia terkejut melihat beberapa orang berdiri di sampingnya. Mula-mula kabur, seperti bayangan-bayangan raksasa yang berdiri dekat di sisinya. Namun kemudian pandangan matanya menjadi semakin jelas, sehingga akhirnya ia melihat Ki Arga Jaya, Nyai Arga Jaya, dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, sedang Sekar Mirah dan Prastawa tidak ada di dalam bilik itu. Dengan kekuatannya yang belum pulih kembali ia mencoba berdiri. Tertatih-tatih ia berpegangan pada tiang pintu. Di mana Prastawa ia mengeram. Prastawa yang berada di luar pintu mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun menjawab, Aku di sini. Gadis keparat itu ada di sini pula. Oh, kawannya berdesis. Sejenak ia menggosok-gosok matanya, kemudian katanya, Aku telah lengah ketika ia memukul dadaku. Tidak seorang pun yang menyaut. Ki Arga Jaya, istrinya, dan Sumangkar membiarkannya ketika anak muda itu dengan langkah yang belum tegak benar keluar dari bilik itu. Sejenak ia berdiri termangu-mangu kemudian sambil memandangi Sekar Mirah ia berkata, Bagus! Kau berhasil menguasai gadis itu. Ia ternyata terlampau garang. Sekar Mirah masih berdiri di tempatnya. Sekali-sekali ia memandang tangan Prastawa, dan kadang-kadang dipandanginya wajah anak muda yang baru saja sadar dari pingsan itu. Gadis itu masih saja ragu-ragu, apa yang akan dilakukannya. Dalam pada itu, Ki Arga Jaya bersama istrinya dan Sumangkar pun telah keluar pula dari dalam bilik. Prastawa, berkata ibunya, sekali lagi aku mengharap, kau jangan dibayangi oleh perasaan dendamu. Duduklah, dan berbicaralah dengan ayahmu. Di saat terakhir keadaan tanah perdikan ini sudah berangsur menjadi baik, tetapi apakah tidak demikian dengan seisi rumah ini? Apalagi kini kau membuat persoalan baru dengan tamu-tamu ayahmu. Aku tidak peduli, jawab Prastawa. Sudah aku katakan, aku tidak akan menghentikan perjuangan. Sekarang aku akan mendengar keputusan ayah sebelum aku pergi membawa gadis ini. Keputusan tentang apa, Prastawa bertanya ayahnya. Ayah harus pergi bersama dengan kami meneruskan perjuangan yang masih jauh dan belum selesai ini. Sepeninggal Kakang Sidanti dan gurunya, akulah yang mengambil alih pimpinan sebelum ayah dapat melakukannya. Oh, kau masih belum melihat kenyataan ini, berkata ayahnya. Jangan keras hati seperti Sidanti. Ia seorang yang teguh pada pendiriannya. Apakah aku harus berbuat seperti ayah? Seperti seorang pengecut. Prastawa, berkata Ki Arga Jaya, Dengarlah. Kita sebaiknya berbicara dengan tenang. Tidak, dan aku tidak akan melepaskan gadis ini. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Prastawa, aku adalah ayahmu. Kau wajib mendengar kata-kataku, Ia berhenti sejenak, Lalu, aku memang bersalah membawamu dalam kekalutan di atas tanah perdikan ini. Tetapi itu suatu kehilafan. Kini sudah tiba saatnya kita berani menilai diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bagi kita sendiri dan terutama sebaik-baiknya bagi tanah perdikan menoreh. Apakah yang dapat kau capai dengan petualangan yang tidak kunjung selesai itu, selagi dendam masih tetap menyala di hati? Prastawa, api yang membakar tanah ini sudah padam. Tetapi api dendam di dadamu masih tetap kau hembus-hembus dengan segala macam alasan. Prastawa termenung sejenak. Namun kemudian ia menjawab, Ayah mengajari aku memberontak terhadap paman Arga Pati. Dan kini ayah mengajari aku mengkhianati kawan-kawanku. Jantung Arga Jaya serasa tertusuk ujung duri. Sakit sekali. Tetapi ia menganggukan kepalanya sambil menjawab, Kalau sikapku kau artikan demikian, kau tidak terlampau salah. Tetapi aku harus melihat alasan dari kedua sikapku itu. Yang pertama, aku mengajarimu memberontak karena aku dipacu oleh nafsu yang tidak terkendali. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk dihormati, dan nafsu lain-lain yang sebenarnya hanya sekedar nafsu pemanjaan badani. Kini aku menyadari, bahwa nafsu pemanjaan badani itulah yang sebenarnya telah menyeret aku ke dalam jurang yang kelam seperti sekarang. Dan kau yang masih memiliki hari depan yang jauh lebih panjang dari hari-hariku sendiri, ikut pula terjerumus ke dalam masa yang gelap, Ki Arga Jaya berhenti sejenak, lalu, Prastawa, sebenarnya apa yang aku lakukan itu semata metu karena aku ingin melihat kau mendapat tempat yang baik di hari depanmu. Tetapi yang aku dapatkan justru sebaliknya. Prastawa merasakan suatu sentuhan di hatinya. Sebenarnya ia menyimpan juga suatu pengakuan di dalam hatinya, bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu yang berbahaya untuk dirinya, untuk hari depannya. Tetapi usaha itu gagal, dan yang didapatinya adalah sebaliknya. Nah, kemudian terserah kepadamu, Prastawa. Apakah kau mau mendengar atau tidak? Menurut pendapatku, seumurmu itu sudah cukup dewasa untuk menilai keadaan. Apakah ayahmu benar-benar seorang penghianat seperti yang kau katakan, seorang pengecut, seorang pemberontak dan apalagi, atau kau melihat sesuatu yang lain dari sebutan-sebutan itu? Prastawa tidak menyaut. Tampak keningnya berkerut-merut. Dengan hati yang suam ia mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Namun tiba-tiba ia mendengar kawannya berkata, Prastawa, jangan terpengaruh. Kau harus tetap bersikap jantan seperti si danti. Kalau ki arga jaya akan berhianat. Biarlah ia berkhianat. Tetapi kita harus tetap di dalam garis perjuangan yang panjang. Pantang menyerah. Kita tidak segera akan mati besok atau lusa karena dimakan oleh umur. Kita masih cukup muda. Kita masih mempunyai banyak kesempatan. Hanya orang-orang pikun sajalah yang menyerah begitu saja kepada keadaan. Bagaimanapun juga, darah ki arga jaya berdesir mendengar kata-kata itu. Anak muda itu bukan anaknya. Bukan sanak dan bukan kadang. Namun demikian ia masih menahan diri. Kalau ia berbuat sesuatu atas anak muda itu, maka ia akan menggugah kemarahan Prastawa yang agaknya sudah mulai tersentuh oleh kata-katanya. Tetapi ucapan kawannya itu telah melemparkan Prastawa kembali ke dalam suatu dunia yang gelap tanpa arah. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Benar. Aku bukan anak-anak yang dapat dibujuk dengan care apapun. Aku sudah dewasa, dan aku sudah cukup mampu menentukan sikap. Ia berhenti sejenak. Ditatapnya wajah ayahnya dan ibunya berganti-ganti. Kemudian, aku tetap pada pendirianku. Ayah harus memilih. Ikut aku sebagai pejuang atau tinggal di sini sebagai pengkhianat. Namun dengan demikian ayah harus menyadari hukuman apakah yang dapat diberikan kepada seorang pengkhianat. Prastawa, suara ibunya lah yang melengking dengan gemetar, jangan berkata begitu. Kau tidak dapat melepaskan diri dari aliran darah ayah dan ibumu dalam tubuhmu. Kau adalah anakku dan anak ayahmu pula. Apapun yang kami lakukan, aku dan ayahmu, tetapi kau adalah anak kami. Sekali lagi Prastawa terdiam. Ia memang tidak akan dapat lari dari kenyataan itu. Ia adalah anak ayah dan ibunya. Bagaimanapun juga, dan apapun yang telah mereka lakukan. Namun dalam kebimbangan itu ia mendengar kawannya berkata, lalu, apakah akibat dari hubungan itu di dalam perjuangan ini? Argapati telah membunuh anaknya. Apakah Argapati tidak tahu bahwa si danti itu anaknya, dan apapun yang telah dilakukannya, ia adalah anaknya, yang dialiri oleh darahnya. Terasa dada Argajaya terguncang. Meskipun ia dibebaskan oleh kakaknya dari segala tuntutan karena pengampunan, namun hukuman ini terasa amat menyiksanya. Anaknya sendiri sama sekali tidak menghargainya lagi. Bahkan anak itu telah mengancam untuk membunuhnya. Nah, apakah tamu bertanya kawan Prastawa itu? Kakang Argapati tidak membunuhnya, berkata Argajaya dengan suara yang serak. Omong kosong. Aku yakin, pasti Argapati sendiri yang membunuhnya karena anaknya telah dianggapnya berhianat kepadanya. Tidak. Yang membunuh si danti adalah pandan wangi. Itu pun tidak disengajanya. Ia tidak dapat menghindari hentakan gerak naluriahnya saat itu ketika justru si dantilah yang akan membunuh ki Argapati. Seandainya benar, itu adalah perbuatan jantan. Dan Prastawa pun harus berani berbuat demikian. Ki Argajaya menekan dadanya dengan telapak tangannya. Nah, apakah tamu sekarang, anak muda kawan Prastawa itu kini berdiri bertolak pinggang? Akalian tidak akan dapat berbuat banyak. Gadis ini dapat mati tanpa arti sama sekali, kalau kalian mencoba untuk berbuat sesuatu. Kini sekali lagi kita akan menguji kejantanan Ki Argajaya. Apakah ia berani menghadapi pertanggungan jawab ini, atau gadis inilah yang akan dijadikannya korban, untuk menyelamatkan dirinya? Prastawa, suara ibunya seolah-olah tersangkut di kerongkongan, kau jangan mendengarkan kata-kata iblis itu. Prastawa mengerutkan keningnya. Kau adalah anakku. Aku mengandungmu, kemudian melahirkan kau dengan susah payah, dibayangi maut. Tidak ubahnya seperti orang yang sedang berperang melawan musuh yang tidak tampak. Maksud ibu, musuh itu adalah aku yang akan lahir bukan? Bukan begitu maksudku. Jadi, aku sudah menyusahkan ibu? Tidak. Juga tidak, jawab ibunya. Aku menyambut kedatanganmu dengan harapan dan cita-cita, bahwa ada seseorang yang akan menyambung hidup kami kelak. Sakit dan cemas itu adalah tebusan dari harapan itu. Dan aku dengan senang hati telah menjalaninya. Lalu, apa maksud? Ibu mengatakannya. Prastawa, kemudian aku dan ayahmu mengasuhmu. Membesarkan kau dengan cinta kasih. Apakah kau menyadari? Kalau kau sedang sakit, semalam suntuk aku mendukungmu, karena kau tidak mau diajak oleh orang lain. Dan apakah kau sangka ayahmu dapat tidur sekejap pun? Ayahmu adalah orang terhormat waktu itu. Ia mempunyai banyak pelayan dan pembantu. Ayahmu hampir tidak pernah turun ke sawah kalau bukan karena keinginannya. Tetapi menunggui kau sakit, Prastawa, ayahmu tidak dapat menyuruh salah seorang pembantunya, atau bahkan sepuluh atau lima puluh orang sekalipun. Kalau aku mendukungmu di saat kau sakit, ayahmu duduk betapapun lelah dan kantuknya, sampai saatnya kau terhidur. Dan hal ini harus dilakukannya sendiri, seperti yang dikehendakinya. Prastawa tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk. Meskipun samara-samar, ia masih dapat mengingat masa-masa kecilnya itu. Tetapi sekali lagi kawannya berkata, itu bukan salah Prastawa. Ia tidak minta dilahirkan. Ia tidak minta dipelihara dengan susah payah. Bukankah salah orang tuanya pula apabila ia lahir di dunia ini? Semua yang kalian lakukan, juga yang dilakukan oleh ayah dan ibuku atasku, adalah tanggung jawab orang-orang tua yang telah melahirkan kami. Oh, ibu Prastawa menutup mulutnya dengan kedua belah telapak tangannya, meskipun terdengar kata-katanya, itukah anggapan anak-anak muda sekarang terhadap orang tuanya? Sudah tentu, jawab anak muda itu. Kalian telah melahirkan kami, maka kalian pula lah yang harus memenuhi kebutuhan kami. Seperti kini yang diperlukan oleh Prastawa. Hal ini tidak akan terjadi apabila Prastawa tidak dilahirkan dan Ki Arga Jaya tidak menuntunnya ke jalan yang sekarang dilaluinya. Dada Ki Arga Jaya menjadi semakin pedih. Namun ternyata istrinya masih juga berkata, terserahlah pendapat apa yang ada di dalam kepalamu, anak muda, tetapi aku ingin mengajari anakku, bahwa bukan sekedar kemauan kamilah yang telah melahirkannya. Seperti adanya isi dunia ini, maka adanya seseorang merupakan bagian daripadanya. Kami adalah lantaran-lantaran atas kelahiran anak-anak kami. Tetapi asal kelahirannya sama sekali bukan dari kami. Memang kami dapat mencegah diri kami, agar kami tidak menjadi lantaran kelahiran seseorang dengan usaha-usaha badaniah, misalnya seseorang yang tidak kawin, tetapi kewajiban manusia adalah mempertahankan adanya manusia di muka bumi seperti yang dikehendaki oleh penciptanya. Prastawa, sebaiknya kau tidak mengikuti jalan pikiran duniawi itu. Jalan pikiran yang sama sekali tidak mempertimbangkan sumber hidup manusia itu sendiri. Tuhan mempercayai manusia untuk melahirkan manusia baru dengan kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan kepadanya, tetapi manusia-manusia baru itu pun wajib menghargai lantaran kelahirannya atas kekuasaan Tuhan dan atas kepercayaan Tuhan. Bukankah begitu? Dan itu adalah orang tuamu, ayah dan ibumu. Kalau kau merendahkan harga diri ayah dan ibumu, maka kau telah merendahkan kepercayaan sumber hidupmu atas kedua orang tuamu itu, lantaran-lantaran yang telah dipilihnya. Dada Prastawa menjadi berdebar-debar. Yang mengucapkan kata-kata itu adalah ibunya. Ibu yang melahirkannya. Namun dalam pada itu kawan Prastawa itu pun menjadi berdebar pula. Kalau Prastawa terpengaruh oleh orang tuanya, maka ia akan mengalami kesulitan. Ia akan tersudut dan mungkin ia akan ditangkap. Karena itu, maka ia masih berusaha membakar hati Prastawa. Katanya, itulah pendapat orang-orang tua, Prastawa. Ia menganggap bahwa kami, anak-anak muda adalah alat-alat untuk memuaskan diri. Orang-orang tua sama sekali tidak berbuat apa-apa atas kita tanpa niat mementingkan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapat tempat bergantung. Kalau mereka berusaha agar kita menjadi manusia yang baik, terhormat dan bahkan kaya raya, adalah karena kepentingan mereka sendiri. Orang-orang tua itu akan mendapat pujian, dan kelak mendapat tempat di hari tuanya. Itulah sebabnya mereka bersusah payah berusaha agar kita menjadi manusia yang melampaui manusia lainnya. Seperti ayahmu yang menginginkan kau menjadi kepala tanah perdikan ini misalnya. Sama sekali bukan karena kau, bukan karena kepentinganmu, tetapi karena nafsunya sendiri. Nafsu memuaskan diri sendiri itulah. Oh, desis ibu Prastawa, bagaimana kau sampai pada pikiran itu? Kenapa tidak? Ternyata orang-orang tualah yang berusaha menentukan jalan hidup anak-anaknya. Kalau mereka benar-benar mencintai anaknya tanpa pamrih, mereka pasti akan mengikuti jalan pikiran anak-anak muda dan berjuang untuk mereka sesuai, dengan jalan, kera, dan cita-cita yang mereka kehendaki. Di sini anak menjadi tujuan pengabdian, bukan alat-alat membanggakan dan memuaskan diri sendiri. Jadi menurut pikiranmu, kasih dan cinta orang tua itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa pertimegan, dan asal memberikan kepuasan bagi anak-anak mereka? Tidak, anak muda. Cinta bukanlah sekedar membenarkan semua perbuatan, memanjakan, dan tanpa arah. Itu salah. Aku memang mempunyai pamrih atas anakku. Tetapi itu untuk kepentingan anakku kelak. Bukan sekedar pamrih pribadi. Kalau aku sekedar memanjakan pamrih pribadi, aku dapat menahan kebaikan kepada orang-orang lain, tanpa memerlukan seorang anak pun. Bohong. Semuanya bohong anak muda itu memotong. Lalu, sekarang, prastawa, sebelum iblis merasuk ke dalam hatimu. Mari, kita keluar dari rumah ini. Sekarang kau harus bertanya, apakah Ki Arga Jaya bersedia pergi bersama kita atau tidak. Gadis ini akan menjadi tanggungan. Kini prastawa telah benar-benar dicengkam oleh suatu keraguan-keraguan. Karena itu ia tidak menjawab. Pedangnya sudah tidak lurus lagi mengarah ke lambung Sekar Mirah. Sekali-sekali terbayang perjuangan yang dianggapnya masih belum selesai. Namun kemudian terngiang kata-kata ibunya, dan bayangan-bayangan di masa kecilnya. Alangkah sejuknya berada di dalam pelukan ayah dan ibu. Apakah kini ia harus melawan keduanya dan menyakiti bukan saja hatinya tetapi juga tubuhnya. Kawan prastawa menjadi semakin cemas melihat keraguan-keraguan itu, melihat wajah prastawa yang menjadi suram dan tunduk. Oh, agaknya racun itu telah mencengkam perasaan anak itu, berkata kawan prastawa di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera mencari jalan untuk melepaskan dirinya, seandainya prastawa benar-benar telah terpengaruh oleh kata-kata ayah dan ibunya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba saja kawan prastawa itu mi loncat merampas pedang di tangan putra Ki Arga Jaya yang sedang merenung itu. Dengan wajah yang tegang dia cungkannya ujung pedang itu ke lambung sekar mirah sambil berkata, Akulah yang kini menguasainya. Prastawa sendiri terkejut. Ketika ia menyadari keadaannya, pedangnya sudah berpindah tangan. Selangkah ia terdorong ke samping, kemudian ia tinggal dapat menyaksikan kawannya yang kini menguasai keadaan. Semua orang harus menurut perintahku. Kalau tidak, gadis ini akan menjadi korban. Tunggu, berkata prastawa. Aku tidak yakin bahwa kau mempunyai hati yang teguh. Prastawa terdiam sementara kawannya berkata pula, Kau prastawa, kau harus mengikuti aku bersama ayahmu. Ki Arga Jaya berdiri saja membeku. Sejenak dipandanginya wajah sekar mirah, kemudian wajah sumangkar. Sedang istrinya menjadi pucat dan gemetar. Aku tidak sedang bermain main. Kalian tidak akan dapat mempengaruhi aku seperti mempengaruhi prastawa, karena aku bukan apa-apamu. Tetapi dengarlah, berkata Ki Arga Jaya. Di luar rumah ini sepasukan prajurit sedang berjaga-jaga. Aku tidak peduli. Aku menguasai gadis ini. Kalau seorang pun dari mereka tidak tunduk kepada perintahku, maka gadis ini akan mati. Kenapa aku yang akan mati? Tiba-tiba sekar mirah bertanya. Bodoh. Diam kau, jangan mencoba bertingkah lagi. Aku sekarang sudah siap. Kalau kau sendiri berbuat aneh, kau pun akan mati. Kalau tidak, apakah aku akan kau bawa ke sarangmu ya, bersama prastawa dan Ki Arga Jaya? Cuh. Diam kau. Jangan banyak terbicara. Tetapi sebelum anak muda itu selesai membentak, terasa pedangnya bergetar. Kekuatan yang besar telah mendorong pedangnya ke samping. Ketika ia sadar, maka sekar mirah itu telah meloncat beberapa langkah daripadanya. Gila, kau sudah gila, geram anak muda itu. Kini setiap orang berloncatan menepi. Nyai Arga Jaya yang ketakutan berdiri di belakang suaminya yang berdiri tegak seperti tonggak. Anak muda itu kini berdiri melekat dinding dengan pedang terjulur lurus ke depan. Dengan metu yang liar ia berkata, Kalian benar-benar telah menjadi gila, terutama gadis itu. Aku akan membunuhmu kemudian membunuh setiap orang di dalam ruangan ini. Jangan kehilangan akal, berkata sekar mirah. Bukankah kau mengenal Ki Arga Jaya? Anak muda itu seakan-akan tidak mendengar kata-kata sekar mirah. Setapak ia bergeser mendekati sekar mirah. Tetapi sekar mirah pun bergeser pula ke samping. Kau tidak akan dapat lari, geram anak muda itu. Sekar mirah tidak menjawab kata-kata itu, namun justru ia berkata, Kau seharusnya mengenal kemampuan Ki Arga Jaya. Kalau Ki Arga Jaya kehilangan kesabaran, maka ia akan segera bertindak atasmu. Persetan. Tetapi aku pun bukan tikus gelurut. Aku adalah satu-satunya orang yang bersenjata di ruang ini. Anak muda itu kemudian berpaling kepada prastawa. Prastawa, cepat tentukan, di pihak mana kau berdiri. Apakah kau juga akan berhianat kepada perjuangan kita? Sebelum prastawa menjawab, terdengar suara Ki Arga Jaya, prastawa. Memang benar. Kau harus segera menentukan sikap. Kalau kau memutuskan untuk segera kembali kepada ayah dan ibumu, maka soal anak itu bukanlah soal yang sulit, meskipun ia bersenjata. Tetapi kalau kau benar-benar menganggap aku penghianat, dan seharusnya aku dibunuh, maka biarlah aku tidak akan melawan kalau kau memang menghendaki. Tetapi aku memang tidak akan dapat berdiri di pihak mereka yang tidak mau melihat kenyataan. Prastawa berdiri membeku di tempatnya. Seakan akan terjadi benturan yang dasyat di dalam dadanya. Cepat anak muda itu membentaknya. Wajah prastawa menjadi tegang. Dari keningnya menitik keringat dingin. Sejenak dipandanginya anak muda itu kemudian ayahnya dan ibunya. Kaulah yang membawa aku kemari, prastawa. Apakah kau akan membiarkan aku dibantai di sini karena pengkhianatanmu? Ruangan itu pun kemudian serasa dibakar oleh kesenyapan faak pengap. Dada mereka menjadi sesak, dan darah mereka seakan-akan menjadi semakin lambat mengalir. Kini setiap matah hingga pada wajah prastawa yang tegang dan dasah oleh keringat. Degup jantung anak muda yang memegang pedang itu pun menjadi semakin cepat. Ia hampir tidak sabar lagi menunggu keputusan prastawa. Sedang prastawa masih saja diamuk oleh kebimbangan. Dalam kesenyapan itu terdengar suaranya iargajaya, prastawa, jangan hanyut pada suatu perasaan sekedar untuk mempertahankan harga dirimu, karena kau tidak mau disebut seorang pengkhianat. Kau harus dapat membedakan, siapakah yang menyebutmu demikian? Kalau yang menyebutmu seorang pengkhianat itu sendiri tidak mengerti tentang dirinya sendiri, apakah kau akan terpengaruh karenanya? Diam, diam kau potong anak muda itu. Hampir saja ia meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Tetapi langkahnya tertahan karena perempuan itu berdiri di belakang kiargajaya. Dan hampir setiap orang di menoreh mengetahui, bahwa kiargajaya memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikan. Kedua anak-anak muda di ruangan itu, prastawa dan kawannya, sama-sama menjadi tegang. Tubuh mereka telah basah oleh keringat. Cepat, tentukan sikapmu, geram anak muda itu. Sekali lagi, semua perhatian telah terampas oleh prastawa. Wajah-wajah yang tegang memandanginya dengan tajamnya, seolah-olah mereka langsung ingin melihat isi dada anak muda itu. Ketika prastawa menggerakkan kepalanya, seakan-akan semua orang berhenti bernafas. Setelah melampaui perjuangan yang dasyat di dalam dirinya, meskipun dengan penuh keragu-raguan, prastawa mengjelengkan kepalanya sambil berkata lambat hampir tidak terdengar, aku tidak dapat melakukannya. Hi, anak muda itu terbelalak, maksudmu? Aku terikat oleh sesuatu yang tidak aku mengerti, jadi, aku tinggal di sini. Gila! Gila kau, prastawa, wajah anak muda itu menjadi merah padam, serta matanya menjadi bertambah liar. Sejenak dipandanginya prastawa yang berdiri di atas kakinya yang renggang. Kemudian ki Arga Jaya yang sudah bersiaga. Di belakangnya, Nyai Arga Jaya yang menjadi kian berdebar-debar. Selangkah dari Padan Fa, seorang tua yang tidak dikenalnya yang disebut-sebut sebagai ayah gadis itu. Dan yang terakhir, anak muda itu memandang Sekar Mirah dengan nafas terengah-engah. Sekar Mirah berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Meskipun semuanya tidak bersenjata, tetapi ia harus dapat menguasai orang yang dianggapnya paling lemah. Anak muda itu mengenal kemampuan prastawa, kemudian ki Arga Jaya. Laki-laki tua itu tidak akan banyak artinya baginya. Dan apabila ia dapat menguasai Sekar Mirah, maka gadis itu akan dapat dipakainya untuk perisai. Tiba-tiba saja anak muda itu meloncat ke arah Sekar Mirah. Ia ingin mengancam gadis itu dengan ujung pedangnya. Dengan suara yang berat ia berkata, jangan mencoba melawan. Tetapi alangkah terkejutnya, ketika ternyata gadis itu mampu meloncat secepat loncatannya. Ketika ia menjejakan kakinya di lantai, maka Sekar Mirah telah berada beberapa langkah daripadanya. Gila! Apakah kau mencoba melarikan diri gramnya? Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Terbersih niat di dalam hatinya, untuk menghentikan permainan itu. Anak itu. Tidak boleh terlampau lama mengalami ketegangan yang dapat membuatnya menjadi benar-benar gila. Karena itu, justru selangkah ia maju. Katanya, jangan menjadi liar. Sudah aku katakan, sebaiknya kau tinggal di sini. Aku kira, kau akan diterimanya pula, apabila kau benar-benar menghentikan segala macam tingkah yang dapat mengganggu ketenteraman tanah perdikan ini. Persetan anak muda itu tiba-tiba berteriak. Ia tidak menghiraukan lagi para pengawal yang mungkin mendengarnya dari halaman. Aku bunuh kau. Kita akan mati bersama-sama. Dengan garangnya anak muda itu meloncat maju. Kali ini ia tidak sekedar mengancam. Tetapi ia benar-benar mengayunkan pedangnya, menyerang Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah sudah bersiaga. Ia mampu melihat gelagat, bahwa anak muda itu akan menyerangnya apabila ia sudah kehilangan akal. Karena itu, serangan anak muda itu tidak mengejutkannya. Meskipun ia tidak bersenjata, tetapi murid Sumangkar yang berguru dengan tekun itu, tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengelak, sehingga serangan anak muda itu sama sekali tidak menyentuh apapun. Dengan kemarahan yang membakar dadanya, anak muda itu menggeram. Dengan menghentakan kakinya ia meloncat menghadapi Sekar Mirah yang menghindar ke samping. Tetapi sama sekali tidak disangkanya, bahwa gadis itu mampu bergerak lebih cepat, daripadanya. Ketika ia menyadari keadaannya, gadis itu telah menghantam pergelangan tangannya sehingga ia tidak mampu lagi mempertahankan pedangnya, sehingga pedang itu pun terpelanting jatuh. Betapa tangannya seolah-olah tersengat oleh bara api. Dengan serta merta ia menarik tangannya sambil mengerang kesakitan. Tetapi belum lagi ia sempat mengusap pergelangan tangannya, terasa tubuhnya terdorong kuat sekali, sehingga terhuyung-huyung ia melangkah surut. Gila kau, anak muda itu mengumpat ketika ia melihat Sekar Mirah memungut pedangnya. Tetapi ketika ia siap melompat maju untuk mencegahnya, langkahnya terhenti, karena tiba-tiba saja ujung pedang itu sudah mengarah ke dadanya. Kalau kau meloncat maju, maka ujung pedang ini akan tertancap di dadamu, desi Sekar Mirah. Anak muda itu tegak bagaikan patung. Ditatapnya wajah Sekar Mirah yang cantik itu dengan sorot metal yang aneh. Wajah yang cantik itu tiba-tiba saja telah berubah. Menjadi wajah yang menakutkan. Seperti wajah seorang Dewi Maut yang sudah siap untuk menarikan tari Maut dengan sepucuk pedang. Tetapi Sekar Mirah tidak beranjak dari tempatnya. Prastawa, desi sanak muda itu, kau telah mengkhianati kawan-kawanmu pula. Prastawa tidak menjawab. Ia masih dicengkam oleh keraguan. Ia tidak mengerti manakah yang sebaiknya dipilih. Seperti seseorang yang berdiri di simpang jalan yang memujur lurus dan panjang sekali, seakan-akan sama-sama tidak berujung. Apakahkah sengaja menjebak aku di rumah ini bertanya kawannya. Prastawa masih berdiri mematung. Wajah anak muda itu pun menjadi semakin nanar. Ketakutan yang betapapun lambatnya, kini telah mulai menyentuh jantungnya. Di hadapannya berdiri seorang gadis yang ternyata terlampau garang, segarang seekor harimau betina. Itulah agaknya, maka ia tidak takut berada di kandang serigala. Di sebelah lain Arga Jaya berdiri tegak dengan tatapan wajah yang menggetarkan jantung. Di sebelahnya, orang tua yang disebut ayah gadis yang garang itu. Agaknya ia tidak segarang anak gadisnya. Sedang di sebelah lain berdiri termangu-mangu seorang anak yang masih terlampau muda, yang justru membawanya masuk ke dalam sarang harimau ini. Tiba-tiba anak muda itu tidak dapat lagi mengendalikan ketakutan yang sudah mencengkam dadanya. Ia tidak mau mati begitu saja. Ia masih akan berusaha di dalam keputus asaan untuk keluar dari rumah terkutuk ini. Karena itu, maka sejenak ia mencoba berpikir kemana ia harus melarikan diri, sementara orang-orang yang berdiri di sekitarnya itu seolah-olah telah berubah menjadi sekelompok iblis yang menikutkan, yang siap menerkamnya dan merobek-robek tubuhnya. Ketika ia tidak lagi dapat menahan ledakan di dadanya, tiba-tiba ia melompat. Sekilas ia teringat pada seutas tali yang masih-masih menggantung di dalam bilik dalam. Hi, apakah kau akan lari? bertanya sekar mirah. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Dengan sekuat-kuat tenaganya ia meloncat masuk ke dalam bilik itu. Sementara itu, para pengawal yang berada di halaman, lamat-lamat mendengar keributan di dalam rumah. Agung Sedayu yang duduk di sebelah pimpinan pengawal berdesis, Hi, kau mendengar sesuatu di dalam? Ya, apakah mungkin terjadi keributan? Pemimpin pengawal itu ragu-ragu sejenak. Bagaimana pendapatmu? Ia bertanya. Kaulah yang lebih mengenal gadis dan gurunya itu. Aku kira tidak akan ada keributan. Tetapi baiklah kita melihatnya. Ketika keduanya berdiri, mereka menjadi haran. Mereka memang mendengar keributan. Namun mereka tidak dapat dengan tergesa-gesa memasuki ruangan dalam. Sejenak mereka berdiri di pendapa. Kalau terjadi sesuatu, maka pasti salah satu pihak akan memanggil mereka. Anak muda yang berlari itu pun kemudian meloncat masuk ke dalam bilik. Semula ia mencoba untuk menutup pintu bilik, tetapi terlambat karena sekar mirah telah berada beberapa langkah saja di belakangnya. Karena itu, maka ia harus cepat mencapai tali yang masih tergantung. Tali yang dipergunakan sebagai alat untuk turun masuk ke dalam neraka ini. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada, anak muda itu pun segera menggapai ujung tali itu. Ternyata ia memang cakap memanjat. Tetapi anak muda itu mengumpat keras-keras ketika tubuhnya terhempas di lantai. Agaknya sekar mirah telah meloncat ke atas pembaringannya, kemudian sekali lagi meloncat sambil mengayunkan pedang yang dibawanya memutuskan tali yang masih terjuntai itu, tepat di atas tangan anak muda yang sedang memanjat itu. Namun demikian, anak muda itu tidak berhenti sampai sekian. Sekali lagi ia meloncat keluar dan berlari ke arah pintu. Ia tidak akan lolos. Biarlah para pengawal menangkapnya, desis sekar mirah. Arga jaya yang telah siap untuk menangkapnya, telah tertegun mendengar desis. Sekar mirah, sejenak ia berdiri termangu melihat anak muda itu berlari ke peringgitan. Agung Sedayu yang berada di pendapa bersama pemimpin pengawal itu pun menjadi semakin berdebar-debar mendengar derap orang berlari. Kini mereka tidak dapat menunggu lagi. Meskipun tidak seorang pun yang memanggil mereka, namun keduanya tanpa berjanji telah melangkah ke pintu. Ketika Agung Sedayu berdiri tepat di muka pintu, ia mendengar seseorang membuka selarak dengan tergesa-gesa. Agung Sedayu menjadi semakin curiga. Kini ia berdiri di muka pintu. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan seseorang telah melanggarnya. Karena Agung Sedayu tidak menduga sama sekali, maka ia pun tidak menghindari benturan itu. Begitu tiba-tiba sehingga Agung Sedayu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi anak muda yang juga terkejut itu pun seakan-akan telah terlempar masuk kembali ke peringgitan dan jatuh terbanting di lantai. Dengan serta merta ia pun bangkit. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kini ia berdiri di muka Agung Sedayu dan pemimpin pengawal yang sudah merabah hulu pedangnya. Siapa kehanak ini bertanya pemimpin pengawal itu kepada Arga Jaya yang berdiri termangu-mangu. Sebelum Arga Jaya menjawab, Sekar Merah yang masih memegang pedang, maju beberapa langkah. Sambil tersenyum ia berkata, kami mendapat dua orang tamu malam ini. Tetapi tamu yang seorang ini agaknya tidak kerasan tinggal di sini. Agung Sedayu dan pemimpin pengawal itu mengedarkan tatapan matanya berkeliling. Dilihatnya seorang anak muda yang lain berdiri termangu-mangu dekat di depan dinding bilik di ruang dalam. Dari lubang pintu yang memisahkan peringgitan dan ruang dalam mereka melihat anak muda itu termangu-mangu. Namun mereka menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Sumangkar berdiri beberapa langkah daripadanya.